Heavenly Jewel Cheng Season 80, Hanya Kamu Yang Bisa Guru muda, Zhou Wei Qing berdiri di luar pintu Duan Tianlang dan memanggil dengan hormat setelah mengetuk pintu dengan lembut. Masuk, suara Duan Tianlang terdengar dari kamar, tapi terdengar agak lelah. Zhou Wei Qing tertegun sejenak, berbicara secara logis, guru mudanya telah dibaptis oleh Saint Energinya beberapa bulan yang lalu. Sekalipun tubuhnya tidak sekuat saat dia di masa jayanya, dia seharusnya tetap penuh energi. Seharusnya tidak ada tanda-tanda kelelahan. Dengan sekelompok orang di belakangnya, Zhou Wei Qing membuka pintu dan masuk. Saat dia melihat Duan Tianlang, Zhou Wei Qing terkejut, Guru muda, apa yang terjadi padamu? Saat dia berbicara, Zhou Wei Qing berjalan ke sisi Duan Tianlang dalam beberapa langkah. Dia meraih tangan Duan Tianlang dan menyuntikkan Saint Energi emas murni ke tubuh Duan Tianlang. Kondisi Duan Tianlang saat ini sangat buruk. Wajahnya pucat pasi, dan rambut hitamnya telah memutih seluruhnya. Bahkan ada banyak kerutan di wajahnya. Matanya redup, dan tidak ada cahaya sama sekali. Dia tampak seperti orang tua dengan satu kaki di kuburan. Dengan dukungan Saint Energi Zhou Wei Qing, tubuh Duan Tianlang sedikit bergetar. Kondisinya jelas lebih baik, dan vitalitas dalam tubuhnya dihidupkan kembali. Di bawah baptisan Saint Energi, kelelahannya dan penurunan cepat tubuhnya berangsur-angsur pulih. Zhou Wei Qing diam-diam terkejut saat dia merawat Duan Tianlang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jika basis kultivasinya tidak dinaikkan ke tingkat Kaisar Surgawi, dia hanya akan dapat memperpanjang hidup guru mudanya selama beberapa bulan dengan Saint Energi Galaksia sebelumnya. Saint Energi tidak maha kuasa, dan beberapa hal tidak dapat dibalik. Saint Energi emasnya yang murni jauh lebih murni dari sebelumnya, dan akhirnya menarik Duan Tianlang kembali dari ambang kematian. Efek Saint Energi langsung terasa. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa segala sesuatu tentang Duan Tianlang secara bertahap pulih. Mata redupnya juga mulai menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah setengah jam, dengan upaya penuh Zhou Wei Qing, Duan Tianlang akhirnya pulih dengan syarat Zhou Wei Qing telah membantunya pulih beberapa bulan yang lalu. Wei Qing, tingkat kultivasimu sudah meningkat lagi kan? Saya pikir saya benar-benar tidak bisa melakukannya kali ini, tetapi kali ini, saya tidak melakukannya dengan sukarela. Saya sangat tidak mau, haha, kamu adalah bintang keberuntunganku, haha. Duan Tianlang tertawa, tapi Zhou Wei Qing sangat marah. Dia memelototi Paman bela dirinya. Zhou Wei Qing berkata dengan marah, Marsial Paman, apa yang telah kamu lakukan? Tidak mudah bagi saya untuk merawat tubuh Anda kembali sehat. Bagaimana bisa kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Bagaimana kamu melakukannya? Anda hampir menyebabkan tubuh Anda runtuh lagi. Setelah mendengar teguran Zhou Wei Qing, Duan Tianlang menggaru kepalanya dengan canggung dan berkata, Huh, ini masalah lama. Aku tidak bisa menahannya. Saya tidak bisa mengubahnya selama sisa hidup saya. Begitu dia mulai meneliti gulungan peralatan konsolidasi, dia tidak bisa berhenti. Kali ini, sepertinya saya belum tidur selama lebih dari sebulan. Ah, lebih dari sebulan tanpa istirahat. Tanpa tidur atau istirahat. Kamu, Zhou Wei Qing tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, ketika Duan Tianlang mengatakan bahwa dia tidak tidur selama lebih dari sebulan, itu tidak sesederhana tidak istirahat. Sebaliknya, selama lebih dari sebulan, dia telah meneliti gulungan peralatan konsolidasi 24 jam sehari tanpa tidur atau istirahat. Kalau tidak, bagaimana efek pemulihan Saint Energy Zhou Wei Qing bisa hilang begitu cepat. Duan Tianlang berkata dengan nada meminta maaf, ini semua salahku. Namun, Wei Qing, jangan bicarakan ini dulu. Datang dan lihat apa yang telah kulakukan. Saat dia mengatakan itu, Duan Tianlang melompat seperti mempelai laki-laki yang akan menikah. Dia menarik Zhou Wei Qing ke meja kerjanya dan membentangkan gulungan berukuran 1 meter persegi di depan Zhou Wei Qing. Setelah gulungan itu dibuka, hal pertama yang dilihat Zhou Wei Qing adalah garis abu-abu padat yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini digambar dengan pena khusus, dan gulungan itu sendiri terbuat dari kulit domba berkualitas tinggi. Gulungan seperti itu tidak akan mudah rusak setelah dibuat. Zhou Wei Qing ingin berbicara baik dengan guru mudanya. Namun, ketika dia melihat gulungan itu, dia benar-benar terpana. Jika orang biasa melihat garis abu-abu itu, mereka hanya akan merasa pusing dan tidak nyaman. Namun, Zhou Wei Qing berbeda. Dia bukan orang biasa. Saat basis kultivasinya naik ke tingkat Raja Surgawi dan tingkat Kaisar Surgawi, dia juga bisa dianggap sebagai master tingkat Dewa Sejati. Dalam hal kontrol dalam pembuatan gulungan peralatan konsolidasi, Zhou Wei Qing berani mengklaim bahwa dia adalah yang terbaik di dunia dengan sane energi galaksianya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Ketika desain gulungan besar muncul di depan matanya, itu hanya bisa digambarkan mengejutkan. Iya, ini adalah desain dari Consolidating Equipment Scroll. Itu memiliki kerumitan yang belum pernah dilihat Zhou Wei Qing sebelumnya. Meskipun banyak bagian yang sedikit berantakan, Zhou Wei Qing tidak bisa menahan diri untuk berseru pelan saat dia melihat garisnya. Duan Tianlang juga berdiri di sampingnya dan melihatnya. Tidak seperti Zhou Wei Qing, matanya dipenuhi dengan persona seolah-olah dia sedang mengagumi wanita tercantuk di dunia. Selain itu, dia sesekali menyentuh gulungan kulit domba dengan lembut. Dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Tuan Muda, Tuan Muda, Anda benar-benar melakukannya. Iya Tuhan, ini adalah keajaiban. Ini hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Zhou Wei Qing hanya bisa berseru. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Duan Tianlang. Dalam hal membuat gulungan peralatan konsolidasi, meskipun Zhou Wei Qing tidak terobsesi seperti Duan Tianlang, dia tetaplah seorang master tier dewa. Dia mewarisi warisan kekuatan. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan takjub saat melihat gulungan peralatan konsolidasi yang begitu ajaib. Dia tidak dapat membayangkan bahwa gulungan seperti itu sebenarnya dapat dirancang. Beberapa konsep hanya dapat digambarkan sebagai karya para dewa. Iya, aku melakukannya. Bahkan saya tidak berpikir bahwa saya akan berhasil. Duan Tianlang bergumam, mungkin, itu karena aku sudah berkali-kali berada di ambang kematian sehingga hatiku cukup tenang. Pada saat yang sama, aku memiliki keberanian untuk menyerahkan segalanya. Itulah mengapa Tuhan memberiku seperti itu prestasi gemilang. Bahkan ketika dia menyelesaikan set pembersihan tanah tanpa cincin, Duan Tianlang tidak pernah menyebut kata prestasi. Namun, saat ini, hanya ada kebanggaan di wajahnya. Tuan muda, kamu berhasil. Kamu benar-benar melakukannya. Ini, ini adalah desain set pembersihan tanah tanpa cincin ke-11. Jika kita benar-benar dapat menyelesaikan gulir peralatan konsolidasi ini, maka set pembersihan tanah tanpa cincin kita pasti akan melampaui set infinitum tanpa batas dan menjadi set terkuat di dunia. Duan Tianlang menganggup dengan lembut. Pada saat ini, matanya berlinang air mata. Bulan inspirasi dan penyelesaian ini telah membuat saya lupa makan dan tidur. Namun, meskipun saya tahu bahwa hidup saya akan berakhir karena ini, saya tetap tidak akan melakukannya. Berhenti. Wei King, aku mohon padamu. Apapun yang terjadi, Anda harus menyelesaikan gulungan ini seumur hidup saya. Meskipun saya memiliki kemampuan untuk mendesainnya, saya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Hanya Anda, hanya dengan kendali Anda atas ruang dan waktu, Anda dapat benar-benar menyelesaikan gulungan ini. Jika saya tidak salah, basis kultivasi Anda seharusnya menembus tingkat kaisar surgawi. Zhou Wei King menganggup dengan keras dan berkata dengan suara yang sangat bersemangat, Guru muda, jangan khawatir. Saya pasti akan menyelesaikannya. Guru muda, saya dapat mengatakan bahwa Anda adalah guru tingkat dewa yang paling luar biasa dalam sejarah warisan kekuatan kami. Anda bahkan telah melampaui leluhur yang menciptakan set pembersihan tanah tanpa cincin. Pada saat yang sama, Anda juga master tiar dewa terhebat dan terkuat di dunia. Prestasi Anda saat ini tak tertandingi. Hahaha, aku pikir juga begitu. Hahaha. Duan Tianlang tertawa terbahak-bahak. Dia selalu lembut, tetapi saat ini, dia benar-benar mengungkapkan sisi liarnya. Awalnya, keinginan terbesar Duan Tianlang adalah untuk melihat desain set pembersihan tanah tanpa cincin, dan Zhou Wei King telah membantunya mencapainya. Selain itu, dia secara pribadi menciptakan set legendaris. Dia adalah master tingkat dewa pertama dalam sejarah warisan kekuatan yang menciptakan set pembersihan tanah tanpa cincin dan set pembersihan tanah tanpa cincin pada saat yang bersamaan. Lebih jauh lagi, dia telah melangkah lebih jauh dan benar-benar merancang bagian kesebelas dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Bisa dibilang desain ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga keberuntungan dan faktor lainnya. Duan Tianlang sangat yakin bahwa jika dia melakukannya lagi, dia mungkin tidak akan berhasil bahkan dalam seratus tahun. Dengan desain kesebelas ini, bahkan tiga master tiar dewa dari istana hamparan surga di pulau Manik Surgawi digabungkan tidak akan berani mengatakan bahwa mereka memiliki pencapaian lebih dari dia. Master Xing Tianyi dan dua lainnya hanya bisa dikatakan melestarikan apa yang mereka miliki, tetapi Duan Tianlang menciptakannya. Ketika desain ini selesai, dia benar-benar naik ke altar consolidating equipment masters. Di dunia saat ini, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Lei King, ada beberapa hal yang aku ingin kamu selesaikan. Duan Tianlang tersenyum, meskipun desain ini sudah selesai, saya masih perlu melakukan beberapa penyesuaian. Namun, saya sudah mengarang formula untuk consolidating ing sesuai dengan desainnya. Kami memiliki sebagian besar bahannya. Lagi pula, Anda sudah membawa kembali banyak hal baik dari Heavenly Bad Island. Namun, ada satu hal yang saya ingin Anda lakukan secara pribadi. Tuan muda, bahan apa itu? Bahkan pulau Manik Surgawi tidak memilikinya. Zhou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Tianlang berkata, ketika datang ke bagian kesebelas dari set legendaris, ada terlalu banyak jenis bahan yang dibutuhkan untuk membuat tinta konsolidasi. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada konflik antar bahan. Untuk menggabungkan bahan-bahan ini sepenuhnya tanpa konflik, diperlukan bahan khusus untuk menggabungkannya. Sein energi Anda adalah pilihan yang bagus, tetapi masih bersifat eksternal. Bahkan jika berhasil, itu akan mempengaruhi kualitas tinta konsolidasi, dan pada gilirannya mempengaruhi proses pembuatan gulungan. Oleh karena itu, tidak diperlukan energi internal murni untuk digunakan sebagai bahan pencampur. Pada titik ini, Duan Tianlang berhenti sejenak sebelum melanjutkan, agen pencampur ini harus memiliki atribut yang kuat. Itu harus benar-benar di atas bahan lain agar sukses sepenuhnya. Karena itu, Anda perlu mengambil darah Ratu Elf. Tidak perlu banyak, tiga tetes saja sudah cukup. Ratu Elf. Apa itu? Zhou Wei King belum pernah mendengar keberadaan seperti itu. Namun, dengan kata, Ratu, dia tidak boleh menjadi karakter yang lemah. Duan Tianlang tersenyum, tidak mengherankan jika kamu tidak tahu. Setidaknya, hanya orang seperti kita yang berusia lebih dari seratus tahun yang pernah mendengar tentang Ratu Peri. Suku Elf adalah ras kuno. Mereka ada jauh lebih awal dari kita manusia. Pada waktu tertentu di daratan, penguasa sebenarnya adalah suku naga, suku Elf, dan beberapa suku lain yang benar-benar punah. Adapun kami manusia, kami hanyalah orang primitif pada waktu itu. Kami hanya bisa menjadi budak mereka. Seiring berjalannya waktu, kecerdasan dan kemampuan kultifasi kami berangsur-angsur berkembang. Selain kemampuan reproduksi kami yang jauh melampaui suku lain, kami secara bertahap menduduki posisi dominan di daratan. Penurunan suku-suku yang punah itu sebagian besar terkait dengan kita manusia. Suku Elf dan suku naga memiliki hubungan yang lebih baik dengan kami, terutama suku naga. Kecepatan reproduksi mereka terlalu lambat. Oleh karena itu, selama beberapa waktu, mereka bahkan memperlakukan kami sebagai juru bicara mereka. Namun, pertumbuhan manusia kemudian melebihi ekspektasi suku naga. Pada akhirnya, suku naga tidak bisa lagi mengendalikan kami. Baru pada saat itulah daratan secara bertahap menjadi milik kita manusia. Suku-suku yang awalnya memerintah daratan menurun atau hidup dalam pengasingan. Anda telah melihat naga raksasa. Berapa banyak dari mereka yang tersisa di daratan sekarang? Sangat sedikit, bukan? Zhou Weiking berkata sambil berpikir, Jadi, situasi suku Elf mirip dengan suku naga. Apakah mereka juga hidup dalam pengasingan? Duan Tianlang mengangguk, mungkin lebih tepat untuk menggambarkan mereka sebagai penyegelan diri. Suku Elf adalah suku alam yang paling dicintai. Mereka menyatu dengan alam dan dapat dengan mudah menggunakan semua atribut alam. Mereka tidak memiliki heavenly bed seperti kita. Mereka hanya bisa mengendalikan kekuatan alam secara murni. Agar tidak diserang oleh kita manusia, 12 tetua agung suku Elf bergabung dan mengisolasi dunia milik mereka dari daratan kita untuk ditinggali. Saat itu, kita manusia memiliki perjanjian dengan suku Elf. Suku Elf tidak bisa meninggalkan tanah tersegel dan kita manusia tidak bisa menyerang mereka. Ini adalah sesuatu yang sudah lama terjadi. Setelah itu, suku Elf memang mundur dari panggung sejarah daratan dan tidak pernah muncul lagi di hadapan kita manusia. Ini juga alasan penting mengapa Anda belum pernah mendengar keberadaan suku ini. Namun, suku Elf tidak datang ke dunia kita. Namun, ada manusia yang pergi ke dunia suku Elf. Setelah bertahun-tahun memulihkan diri, suku Elf menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, waktu juga telah melunturkan semua keinginan mereka. Mereka sama sekali tidak ingin meninggalkan tanah mereka yang tersegel dan dianggap ramah kepada kita manusia. Beberapa manusia yang dikenal oleh mereka bahkan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari suku Elf. Suku Elf adalah anak-anak alam. Garis keturunan Ratu Elf mengandung energi paling murni dari alam. Selama kita memiliki tiga tetes darahnya, gulungan peralatan konsolidasi terakhir akan berhasil. Konsolidating ing juga akan mampu mencapai efek terbaik. Zhou Weiking menggaruk kepalanya dan berkata, Guru muda, misimu ini tidak mudah untuk diselesaikan. Apakah Anda tahu di mana suku Elf berada? Juga, Ratu Elf adalah pemimpin suku. Saya khawatir tidak mudah mendapatkan darahnya. Jika Anda dapat mengatakan bahwa suku Elf itu kuat, saya khawatir tidak mudah bagi kami untuk menangani mereka. Duan Tianlang terkekeh dan berkata, Orang lain mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi Anda berbeda. Anda telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk Anda. Sekarang terserah kamu. Ada pun lokasi suku Elf lebih mudah lagi. Anda hanya perlu bertanya kepada istri Anda dan mereka pasti akan tahu. Alasan mengapa suku Elf tidak diganggu oleh dunia manusia secara alami berhubungan dengan dunia manusia. Orang yang memiliki hubungan terbaik dengan mereka adalah Istana Hamparan Surga. Apakah menurut Anda bagian terakhir dari Set Infinitum tanpa batas tidak memerlukan bahan khusus saat dibuat? Meskipun mereka tidak membutuhkan darah Ratu Elf, itu adalah barang lain yang sangat berharga yang diproduksi di suku Elf. Dengan petunjuk Duan Tianlang, Zhou Weiking lebih memahami situasinya. Istana Hamparan Surga memiliki hubungan yang baik dengan suku Elf. Kalau begitu, tidak sepenuhnya mustahil untuk meminta darah Ratu Elf. Selain itu, karena Istana Hamparan Surga dapat menjalin hubungan dengan suku Elf, mengapa Sekte Peerless saya yang baru didirikan tidak dapat melakukan hal yang sama? Suku Elf adalah ras kuno. Jika saya dapat menjalin hubungan yang baik dengan mereka, itu mungkin sangat bermanfaat untuk perkembangan Sekte Peerless di masa depan. Berpikir sampai titik ini, Zhou Weiking menganggup dan berkata, Baiklah, Paman Senior, serahkan padaku kalau begitu. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan melukai tubuh Anda sebelum saya kembali. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya akan menyegel desain ini selamanya dan tidak akan pernah mencoba membuatnya lagi. Duan Tianlang tersenyum dan menganggupkan kepalanya, Aku tidak akan mati sampai aku melihat penyelesaian bagian kesebelas dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Jangan khawatir. Namun, berhati-hatilah. Jangan memaksakan diri jika Anda tidak bisa melakukannya. Saya khawatir suku Elf lebih kuat dari yang Anda kira. Meskipun mereka belum muncul di daratan, saya menduga ada banyak pembangkit tenaga listrik di antara suku Elf. Zhou Weiking tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia tidak terlalu peduli dengan pembangkit tenaga listrik suku Elf. Keyakinan seseorang akan meningkat saat kekuatan mereka meningkat. Zhou Weiking saat ini bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dia telah maju ke tingkat Kaisar Surgawi dan memiliki sein energi galaksia berwarna emas kemerahan. Dia tidak takut pada siapapun di dunia ini. Jika dia harus mengandalkan kekuatannya untuk merebutnya, dia sangat percaya diri. Setelah keluar dari kamar Duan Tianlang, Zhou Weiking segera meninggalkan kota. Dengan basis kultifasinya saat ini, pembatasan jarak bling tidak lagi berpengaruh padanya. Tubuhnya bisa langsung bergerak sejauh yang bisa dijangkau oleh pemikiran ilahinya. Jarak dalam garis lurus setidaknya beberapa ribu meter. Sangguan Sueer dan sangguan Feyer telah mengangkat kepala mereka untuk melihat sangguan binger yang sedang berkultifasi di udara. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi sangguan binger telah menyerap energi surgawi langit dan bumi, dan auranya tumbuh semakin kuat. Bab 792 Namun, baik sangguan Sueer dan sangguan Feyer dapat merasakan bahwa inti-inti surgawi yang akan dipadatkan oleh sangguan binger berbeda dari inti-inti-inti Starcrux Zhou Weiking. Ini karena meskipun aura yang dipancarkan sangguan binger dipenuhi dengan Sein Energi, itu tidak semurni aura Zhou Weiking. Dalam energi sucinya, terlihat jelas bahwa ada fluktuasi energi atribut angin. Jelas, ini karena dia tidak memiliki atribut Sein. Tanpa atribut Sein, mustahil untuk memadatkan Sein Nucleus Core yang asli. Tentu saja, ini tidak berarti sangguan binger tidak kuat. Makanan Zhou Weiking tidak sia-sia. Ketika dia memadatkan inti-inti surgawi, tubuhnya dipenuhi dengan Sein Energi Galaksia milik Zhou Weiking. Hanya berdasarkan ini, inti-inti surgawinya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik raja surgawi biasa. Selain itu, untuk sangguan binger, bahkan jika inti-inti surgawinya bukan energi suci murni, itu masih akan sangat bermanfaat baginya selama itu diringkas menjadi inti-inti surgawi. Ini karena begitu inti-inti surgawi terbentuk, dia akan mampu melahap energi atmosfer untuk mengisi dirinya sendiri untuk kultivasi. Dia tidak perlu lagi bergantung pada Sein Energi Zhou Weiking untuk berkultivasi. Dengan kata lain, meskipun Sein Energinya tidak murni, itu masih merupakan jenis Sein Energi. Dia akan bisa memadatkannya dengan menyaring energi dari dunia luar. Dalam arti tertentu, Sein Nucleus Core milik sangguan binger adalah laser Sein Nucleus Core. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat raja surgawi biasa, itu jauh lebih baik. Pada saat ini, tanpa peringatan apapun, ruang di depan kedua gadis itu terdistorsi dengan tenang. Dua tangan besar terulur pada saat yang sama, masing-masing meraihnya. Baik sangguan Sueer dan sangguan Feyer telah menembus tahap permata ke-9. Tidak hanya itu, mereka sudah sangat kuat. Mereka segera bereaksi. Saat mereka hendak melepaskan keterampilan mereka untuk menyerang, mereka menyadari bahwa ruang di sekitar mereka telah runtuh seketika. Energi spasial yang kuat mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok yang akrab melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi dan mencium bibir merah mereka. Baru kemudian dia melepaskan kedua wanita itu dan meluncur mundur beberapa meter. Ruang yang runtuh secara alami kembali normal. Sangguan Sueer dan sangguan Feyer awalnya terkejut, berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan musuh yang kuat. Namun, ketika mereka melihat siapa itu, mereka langsung marah. Orang yang telah mencuri ciuman dari mereka adalah Zhou Weiking, bajingan itu. Zhou Weiking menatap kedua wanita itu dengan senyum nakal dan berkata, Dua istriku, suamimu ada di sini. Apakah kamu tidak akan menyambutnya? Sangguan Feyer tertawa dingin dan berkata, Siapa istrimu? Jangan beri aku itu, Huff. Namun, sangguan Sueer tidak berbicara, wajahnya masih sedingin es. Zhou Weiking datang dengan ekspresi tak berdaya dan berkata, Apa yang kalian lakukan? Jika Anda memiliki keluhan, katakan saja. Jangan simpan di hatimu, ini adalah kesalahanku. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini dan mengabaikan kalian. Jika Anda ingin memukul saya atau menghukum saya, saya akan menerimanya. Sangguan Feyer mendengus dingin dan berkata, Mengabaikan kami. Ini bukan hari pertama atau kedua Anda mengabaikan kami. Sejak Anda mendirikan batalion tanpa tanding, wanita tua ini telah bekerja sangat keras untuk membantu Anda membangunnya. Namun, kamu menghilang begitu saja. Saya sudah mentolerir semua itu. Izinkan saya bertanya, Apa masalahnya dengan penyihir kecil? Juga, apa masalahnya dengan sekte iblis surgawi? Anda sebaiknya memberitahu saya dengan jelas. Kalau tidak, ketika kakak ketiga menyelesaikan terobosannya, kami tiga saudara perempuan akan kembali ke istana hamparan surga. Zhou Weiking menatap sangguan Feyer yang marah dan bergerak maju untuk memeluknya, tetapi dia mendorongnya menjauh. Meskipun sangguan Sueer tidak mengatakan apa-apa, matanya dipenuhi dengan keraguan. Zhou Weiking menggaruk kepalanya dan berkata, Bisakah kalian berdua mendengarkan penjelasanku? Masalah penyihir kecil seperti ini. Zhou Weiking adalah orang yang cerdas, dan dia tahu bahwa terkadang kebohongan putih akan berdampak baik. Namun, ada juga saat-saat ketika dia harus jujur, kalau tidak dia mungkin benar-benar kehilangan hati mereka. Karena itu, dia dengan jujur menceritakan semua yang telah terjadi antara dia dan penyihir kecil. Tentu saja, dia menekankan betapa berbahayanya hal itu baginya, dan bagaimana dia berada dalam keadaan mengigau ketika dia melakukannya dengan penyihir kecil. Namun, secara umum, dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Petik 2 Huh Kalian semua tahu bahwa meskipun aku bukan orang yang baik, tapi untuk kultifasiku, atau mungkin bahkan hidupku, dia telah menyerahkan hal yang paling berharga kepada seorang gadis. Terlebih lagi, dengan hubungan guru dengannya, aku harus melakukannya beri dia penjelasan apapun yang terjadi. Masalah ini salahku, dan aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak dapat menemukanmu tepat waktu. Kalau tidak, saya tidak akan membutuhkan penyihir kecil. Saat itu, guru memberitahu saya bahwa keberuntungan saya tidak buruk, setidaknya saya telah bertemu dengan seorang gadis. Kalau tidak, dia akan menangkap babi betina untuk menjadi pengorbanan saya. Mendengar kalimat terakhir Zhou Weiqing, sangguan sisters tidak bisa menahan tawa. Itu karena ketika mereka membayangkan Zhou Weiqing dan babi betina bersama, mereka tidak bisa menahan tawa. Saat mereka tertawa, suasana di antara mereka bertiga menjadi rileks. Sangguan Feier menatap tajam ke arah Zhou Weiqing, berkata, kamu bajingan, kamu masih main perempuan. Ini sudah lima, izinkan saya memberitahu Anda, jika ada yang keenam, saya akan mengebiri Anda. Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Zhou Weiqing segera menutupi bagian bawah tubuhnya dengan ketakutan, berkata, saya tidak akan berani. Yang mulia, saya tidak akan berani. Sangguan Sueier mengerutkan alisnya dan berkata, ada apa dengan sekte iblis surgawi. Bergabung dengan sekte iblis surgawi untuk melawan neraka merah darah bisa dimengerti. Namun, Anda ingin anggota sekte setan surgawi tetap berada di kerajaan Tiangong, dan dari kelihatannya, Anda ingin bergabung dengan mereka. Weiqing, bahkan jika kami tidak mempertimbangkan status istana hamparan surga kami, Anda harus tahu bahwa sekte iblis surgawi tidak memiliki reputasi yang baik di seluruh daratan. Tidak ada kekaisaran yang berani menerimanya secara resmi. Apakah Anda ingin kekaisaran Tiangong menjadi sasaran kritik publik? Zou Weiqing tersenyum tipis, bergerak maju dan dengan paksa menarik Sangguan Feier ke dalam pelukannya sebelum melingkarkan lengannya yang lain di sekitar Sangguan Sueier, berkata, apa sekte setan surgawi, saya tidak pernah setuju untuk bergabung dengan mereka. Bahkan jika saya harus bergabung Great Saint Lance, saya pasti akan memilih Heaven's Expansive Palace. Lagi pula, ketiga istriku yang baik semuanya lahir di sana. Sangguan Sueier mengizinkannya untuk memeluknya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Weiqing, dalam hal ini, kamu harus jelas. Mungkin Anda tidak peduli dengan reputasi Anda, tetapi kerajaan Tiangong tidak bisa. Saya berani mengatakan bahwa jika kekaisaran Tiangong menerima sekte setan surgawi, saya khawatir sumber daya dari kekaisaran Feili akan segera dihentikan. Apalagi kita akan diisolasi. Zou Weiqing tersenyum dan berkata, sekte iblis surgawi tidak akan pernah ada di kerajaan Tiangong kita. Sueier, aku tidak bercanda denganmu. Oh benar, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Saya ingin mengundang dua wanita cantik untuk bergabung dengan sekte tanpa tanding yang baru saja saya dirikan dan menjadi istri pemimpin sekte. Bagaimana menurutmu? Sekte tanpa tandingan. Sangguan Sueier menatapnya dengan bingung. Zou Weiqing menganggup dan berkata, Benar, itu adalah sekte peerless. Saya pemimpin sekte dari sekte peerless. Tuanku, enam kaisar surgawi tertinggi, adalah penatua tamu dari sekte tanpa tandingan. Semua saudara dari resimen tanpa tandingan yang memiliki basis kultivasi enam permata ke atas akan menjadi anggota sekte tanpa tandingan. Meskipun kami masih sedikit lemah dalam hal kekuatan kelas atas, saya berani mengatakan bahwa setelah sekte peerless didirikan, kami pasti akan memiliki jumlah master permata tertinggi di tanah suci. Mata sangguan Feier langsung berbinar, Xiao Pang, kamu ingin mendirikan tanah suci. Apakah itu menyenangkan? Apakah Anda bisa? Zhou Weiking mencium hidungnya dengan tajam, bagaimana bisa seorang pria mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya? Jangan lupa bahwa suamimu sekarang adalah kaisar langit. Selain itu, dengan basis kultivasi sane energy saya, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga kaisar surgawi biasa. Mengapa saya tidak memiliki kualifikasi untuk mendirikan tanah suci? Sesuatu seperti yayasan perlu diakumulasikan terus-menerus. Juga, saya harus memberi tahu Anda bahwa sekte setan surgawi telah disingkirkan dari dunia ini. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte iblis surgawi tidak akan ada lagi. Hanya akan ada sekte peerless. Zhou Weiking sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika kedua wanita itu masih tidak mengerti, mereka tidak layak menjadi penerus istana hamparan surga. Sangguan Sue R selalu tenang. Namun, pada saat ini, bibir cerinya sedikit menganga dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Zhou Weiking mencium bibir merah mudanya. Memikirkan kembali saat pertama kali dia mencium sangguan Sue R, dia telah mengirimnya terbang dengan tamparan, dan dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Apakah kamu benar-benar terkesan dengan suamimu? Zhou Weiking terkekeh. Sangguan Sue R memandangnya, kamu, kamu benar-benar menggabungkan sekte iblis surgawi. Bagaimana mereka bisa menyetujuinya? Zhou Weiking berkata dengan bangga, ini adalah kekuatan. Tahukah Anda mengapa kaisar iblis datang ke kekaisaran Tiangong kali ini? Saat itu, sebelum saya menjadi kaisar surgawi, dia mengundang saya untuk bergabung dengan sekte iblis surgawi. Namun, saya tidak ingin menjadi bagian dari sekte iblis surgawi. Sebaliknya, saya ingin mengambil alih posisinya sebagai master sekte dari sekte iblis surgawi. Dari sudut pandang ini, kaisar iblis jauh lebih tulus daripada pamanmu. Namun, saya tidak menyetujuinya. Pertama, itu karena kalian berdua, dan kedua, itu karena sekte iblis surgawi itu sendiri. Saya sudah lama memiliki rencana untuk mendirikan Great Saint Lance. Seorang pria harus selalu memiliki karirnya sendiri, dan ketika daratan damai, kami juga membutuhkan rumah kami sendiri. Menikah denganku, master sekte dari Great Saint Lance, bukanlah keluhan bagi kalian berdua. Melihat ekspresi tidak percaya kedua gadis itu, Zhou Weiking berkata tanpa daya, sebenarnya, adalah normal bahwa kalian berdua tidak percaya padaku. Meskipun sekte iblis surgawi telah menurun, mereka masih memiliki kaisar langit dan enam pusat kekuatan panggung Raja Surgawi. Apakah kalian berdua berpikir bahwa dengan kekuatanku, aku tidak dapat menekan mereka? Sangguan Sue'er tidak mengatakan apa-apa, tapi sangguan Fe'er mengangguk tanpa ragu. Di depan Zhou Weiking, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Bab 793 Namun, baik sangguan Sue'er dan sangguan Fe'er dapat merasakan bahwa inti-inti surgawi yang akan dipadatkan oleh sangguan Bing-er berbeda dari inti-inti-inti Starcrux Zhou Weiking. Ini karena meskipun aura yang dipancarkan sangguan Bing-er dipenuhi dengan Sein Energy, itu tidak semurni aura Zhou Weiking. Dalam energi sucinya, terlihat jelas bahwa ada fluktuasi energi atribut angin. Jelas, ini karena dia tidak memiliki atribut Sein. Tanpa atribut Sein, mustahil untuk memadatkan Sein Nucleus Core yang asli. Tentu saja, ini tidak berarti sangguan Bing-er tidak kuat. Makanan Zhou Weiking tidak sia-sia. Ketika dia memadatkan inti-inti surgawi, tubuhnya dipenuhi dengan Sein Energy Galaksia milik Zhou Weiking. Hanya berdasarkan ini, inti-inti surgawinya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik raja surgawi biasa. Selain itu, untuk sangguan Bing-er, bahkan jika inti-inti surgawinya bukan energi suci murni, itu masih akan sangat bermanfaat baginya selama itu diringkas menjadi inti-inti surgawi. Ini karena begitu inti-inti surgawi terbentuk, dia akan mampu melahap energi atmosfer untuk mengisi dirinya sendiri untuk kultivasi. Dia tidak perlu lagi bergantung pada Sein Energy Zhou Weiking untuk berkultivasi. Dengan kata lain, meskipun Sein Energinya tidak murni, itu masih merupakan jenis Sein Energy. Dia akan bisa memadatkannya dengan menyaring energi dari dunia luar. Dalam arti tertentu, Sein Nucleus Kor milik sangguan Bing-er adalah leser Sein Nucleus Kor. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi biasa, itu jauh lebih baik. Pada saat ini, tanpa peringatan apapun, ruang di depan kedua gadis itu terdistorsi dengan tenang. Dua tangan besar terulur pada saat yang sama, masing-masing meraihnya. Baik sangguan Sueer dan sangguan Veer telah menembus tahap permata ke-9. Tidak hanya itu, mereka sudah sangat kuat. Mereka segera bereaksi. Saat mereka hendak melepaskan keterampilan mereka untuk menyerang, mereka menyadari bahwa ruang di sekitar mereka telah runtuh seketika. Energi spasial yang kuat mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok yang akrab melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi dan mencium bibir merah mereka. Baru kemudian dia melepaskan kedua wanita itu dan meluncur mundur beberapa meter. Ruang yang runtuh secara alami kembali normal. Sangguan Sueer dan sangguan Veer awalnya terkejut, berpikir bahwa mereka telah bertemu dengan musuh yang kuat. Namun, ketika mereka melihat siapa itu, mereka langsung marah. Orang yang telah mencuri ciuman dari mereka adalah Zhou Wei King, bajingan itu. Zhou Wei King menatap kedua wanita itu dengan senyum nakal dan berkata, Dua istriku, suamimu ada di sini. Apakah kamu tidak akan menyambutnya? Sangguan Veer tertawa dingin dan berkata, Siapa istrimu? Jangan beri aku itu, Huff. Namun, sangguan Sueer tidak berbicara, wajahnya masih sedingin es. Zhou Wei King datang dengan ekspresi tak berdaya dan berkata, Apa yang kalian lakukan? Jika Anda memiliki keluhan, katakan saja. Jangan simpan di hatimu, ini adalah kesalahanku. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini dan mengabaikan kalian. Jika Anda ingin memukul saya atau menghukum saya, saya akan menerimanya. Sangguan Veer mendengus dingin dan berkata, Mengabaikan kami. Ini bukan hari pertama atau kedua Anda mengabaikan kami. Sejak Anda mendirikan batalion tanpa tanding, wanita tua ini telah bekerja sangat keras untuk membantu Anda membangunnya. Namun, kamu menghilang begitu saja. Saya sudah mentolerir semua itu. Izinkan saya bertanya, Apa masalahnya dengan penyihir kecil? Juga, Apa masalahnya dengan sekte iblis surgawi? Anda sebaiknya memberitahu saya dengan jelas. Kalau tidak, ketika kakak ketiga menyelesaikan terobosannya, kami tiga saudara perempuan akan kembali ke istana hamparan surga. Zhou Wei King menatap sangguan Veer yang marah dan bergerak maju untuk memeluknya, tetapi dia mendorongnya menjauh. Meskipun sangguan Veer tidak mengatakan apa-apa, matanya dipenuhi dengan keraguan. Zhou Wei King menggaruk kepalanya dan berkata, Bisakah kalian berdua mendengarkan penjelasanku? Masalah penyihir kecil seperti ini. Zhou Wei King adalah orang yang cerdas, dan dia tahu bahwa terkadang kebohongan putih akan berdampak baik. Namun, ada juga saat-saat ketika dia harus jujur, kalau tidak dia mungkin benar-benar kehilangan hati mereka. Karena itu, dia dengan jujur menceritakan semua yang telah terjadi antara dia dan penyihir kecil. Tentu saja, dia menekankan betapa berbahayanya hal itu baginya, dan bagaimana dia berada dalam keadaan mengigau ketika dia melakukannya dengan penyihir kecil. Namun, secara umum, dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Petik 2. Huh. Kalian semua tahu bahwa meskipun aku bukan orang yang baik, tapi untuk kultivasiku, atau mungkin bahkan hidupku, dia telah menyerahkan hal yang paling berharga kepada seorang gadis. Terlebih lagi, dengan hubungan guru dengannya, aku harus melakukannya beri dia penjelasan apapun yang terjadi. Masalah ini salahku, dan aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak dapat menemukanmu tepat waktu. Kalau tidak, saya tidak akan membutuhkan penyihir kecil. Saat itu, guru memberi tahu saya bahwa keberuntungan saya tidak buruk, setidaknya saya telah bertemu dengan seorang gadis. Kalau tidak, dia akan menangkap babi betina untuk menjadi pengorbanan saya. Mendengar kalimat terakhir Zoe King, Sangguan Sisters tidak bisa menahan tawa. Itu karena ketika mereka membayangkan Zoe King dan babi betina bersama, mereka tidak bisa menahan tawa. Saat mereka tertawa, suasana di antara mereka bertiga menjadi rileks. Sangguan Feier menatap tajam ke arah Zoe King, berkata, kamu bajingan, kamu masih main perempuan. Ini sudah lima, izinkan saya memberi tahu anda, jika ada yang keenam, saya akan mengebiri anda. Saat dia mengatakan itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Zoe King segera menutupi bagian bawah tubuhnya dengan ketakutan, berkata, saya tidak akan berani, yang mulia, saya tidak akan berani. Sangguan Sueier mengerutkan alisnya dan berkata, ada apa dengan Sekte Iblis Surgawi. Bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi untuk melawan neraka merah darah bisa dimengerti. Namun, anda ingin Sekte Setan Surgawi tetap berada di Kerajaan Tiangong, dan dari kelihatannya, anda ingin bergabung dengan mereka. Wei King, bahkan jika kami tidak mempertimbangkan status istana hamparan surga kami, anda harus tahu bahwa reputasi Sekte Iblis Surgawi di daratan tidak begitu baik. Tidak ada kekaisaran yang berani menerimanya secara resmi. Apakah anda ingin Kekaisaran Tiangong menjadi sasaran kritik publik? Zhou Wei King tersenyum tipis, bergerak maju dan dengan paksa menarik Sangguan Feier ke dalam pelukannya sebelum melingkarkan lengannya yang lain di sekitar Sangguan Sueier, berkata, apa Sekte Setan Surgawi, saya tidak pernah setuju untuk bergabung dengan mereka. Bahkan jika saya harus bergabung Great St. Lens, saya pasti akan memilih Heaven's Expanse Palace. Lagi pula, ketiga istriku yang baik semuanya lahir di sana. Sangguan Sueier mengizinkannya untuk memeluknya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Wei King, dalam hal ini, kamu harus jelas. Mungkin anda tidak peduli dengan reputasi anda, tetapi Kerajaan Tiangong tidak bisa. Saya berani mengatakan bahwa jika Kekaisaran Tiangong menerima Sekte Setan Surgawi, saya khawatir sumber daya dari Kekaisaran Feili akan segera dihentikan. Apalagi kita akan diisolasi. Zhou Wei King tersenyum dan berkata, Sekte Iblis Surgawi tidak akan pernah ada di Kerajaan Tiangong kita. Sueier, aku tidak bercanda denganmu. Oh benar, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu. Saya ingin mengundang dua wanita cantik untuk bergabung dengan Sekte Tanpa Tanding yang baru saja saya dirikan dan menjadi istri pemimpin Sekte. Bagaimana menurutmu? Sekte Tanpa Tandingan, Sangguan Sueier menatapnya dengan bingung. Zhou Wei King menganggup dan berkata, Benar, itu adalah Sekte Peerless. Saya pemimpin Sekte dari Sekte Peerless. Tuanku, Enam Kaisar Surgawi tertinggi, adalah penatua tamu dari Sekte Tanpa Tandingan. Semua saudara dari resimen Tanpa Tandingan yang memiliki basis kultivasi enam permata ke atas akan menjadi anggota Sekte Tanpa Tandingan. Meskipun kami masih sedikit lemah dalam hal kekuatan kelas atas, saya berani mengatakan bahwa setelah Sekte Peerless didirikan, kami pasti akan memiliki jumlah master permata tertinggi di Tanah Suci. Mata Sangguan Feier langsung berbinar, Xiaopang, kamu ingin mendirikan Tanah Suci. Apakah itu menyenangkan? Apakah Anda bisa? Zhou Weiking mencium hidungnya dengan tajam, bagaimana bisa seorang pria mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya? Jangan lupa bahwa suamimu sudah menjadi Kaisar Langit. Selain itu, dengan basis kultivasi Sein Energi saya, itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga Kaisar Langit biasa. Mengapa saya tidak memiliki kualifikasi untuk mendirikan Tanah Suci? Sesuatu seperti yayasan perlu diakumulasikan terus-menerus. Juga, saya harus memberi tahu Anda bahwa Sekte Setan Surgawi telah disingkirkan dari dunia ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Iblis Surgawi tidak akan ada lagi. Hanya akan ada Sekte Peerless. Zhou Weiking sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Jika kedua wanita itu masih tidak mengerti, mereka tidak akan layak menjadi penerus istana hamparan surga. Sangguan Suair selalu tenang. Namun, pada saat ini, bibir cerinya sedikit menganga dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Zhou Weiking mencium bibir merah mudanya. Memikirkan kembali saat pertama kali dia mencium Sangguan Suair, dia telah mengirimnya terbang dengan tamparan, dan dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Apakah kamu benar-benar terkesan dengan suamimu? Zhou Weiking terkekeh. Sangguan Suair memandangnya, kamu. Kamu benar-benar menggabungkan Sekte Iblis Surgawi. Bagaimana mereka bisa menyetujuinya? Zhou Weiking berkata dengan bangga, ini adalah kekuatan. Tahukah Anda mengapa Kaisar Iblis datang ke Kekaisaran Tiangong kali ini? Saat itu, sebelum saya menjadi Kaisar Surgawi, dia mengundang saya untuk bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi. Namun, saya tidak ingin menjadi bagian dari Sekte Iblis Surgawi. Sebaliknya, saya ingin mengambil aliposisinya sebagai Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi. Dari sudut pandang ini, Kaisar Iblis jauh lebih tulus daripada pamanmu. Namun, saya tidak menyetujuinya. Pertama, itu karena kamu. Kedua, itu juga karena Sekte Iblis Surgawi itu sendiri. Saya sudah lama memiliki rencana untuk mendirikan Tanah Suci. Seorang pria harus memiliki kariernya sendiri. Ketika daratan damai, kami juga membutuhkan rumah sendiri. Menikahi saya, Master Sekte dari Tanah Suci, bukanlah keluhan bagi Anda. Melihat ketidakpercayaan kedua wanita itu, Zhou Weiking berkata tanpa daya, Sebenarnya, wajar jika kamu tidak mempercayaiku. Meskipun Sekte Iblis Surgawi telah menurun, mereka masih memiliki Kaisar Langit dan enam pusat kekuatan tingkat Raja Langit. Apakah menurutmu bahwa aku tidak bisa menekan mereka dengan kekuatanku? Sangguan Suer tidak mengatakan apa-apa. Namun, Sangguan Feier menganggup tanpa ragu. Dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Zhou Weiking. Zhou Weiking terkekeh, itu karena kamu meremehkan kekuatan suamimu. Tahukah Anda berapa banyak pembangkit tenaga neraka merah darah yang kita hadapi hari itu? Bab 794. Dia tidak berbohong. Dengan peningkatan basis kultivasinya, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk sane energy yang paling murni. Bisa dibilang, dia sudah keluar dari kategori manusia. Jika mereka menyatu dengannya, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat darinya. Sangguan Feier memutar matanya ke arahnya, Kakak benar, pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal kotor. Aku akan mengabaikanmu. Zhou Weiking terkekeh dan berkata kepada Sangguan Suer, Suer, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah Anda tahu di mana tanah tertutup suku elf? Hah, apa katamu? Sangguan Suer tidak bereaksi pada awalnya. Namun, ekspresi kaget segera muncul di wajahnya. Bagaimana kamu tahu tentang suku elf? Sangguan Feier dan Sangguan Bing Er yang berdiri di samping tampak bingung. Jelas sekali mereka tidak mengetahui keberadaan suku elf. Zhou Weiking mengangkat bahu dan tidak menyembunyikan apapun, Guru Junior memberitahu saya bahwa istana hamparan surga terkait dengan suku elf. Junior Master telah meneliti desain kesebelas dari set pembersih tanah tanpa cincin. Namun, tinta konsolidasi membutuhkan darah ratu elf sebagai salah satu bahan baku terpenting. Oleh karena itu, saya harus pergi ke tanah tertutup suku elf untuk mencari darah ratu elf. Suer, jika sulit bagimu, aku akan pergi ke istana hamparan surga dan bertanya pada ayah atau paman kita. Sangguan Suer menggelengkan kepalanya dengan lembut, Wei King, aku bisa memberitahumu di mana tanah tersegel itu. Namun, aku tidak ingin kamu pergi. Mengapa? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Suer berkata, karena tanah tertutup suku elf tidak berbahaya. Namun, tujuanmu sangat berbahaya. Zhou Weiking menatapnya dengan heran, menunggunya untuk melanjutkan. Sangguan Suer berkata, reproduksi suku elf mirip dengan suku naga. Ini sangat lambat. Itu sebabnya mereka ditekan oleh kita manusia. Namun, setelah bertahun-tahun, suku elf menjadi kuat kembali. Istana hamparan surga kita memiliki beberapa hubungan dengan suku elf. Namun, itu hanya saling menguntungkan. Kami berjanji untuk tidak membiarkan negara manusia menyerang tanah tertutup suku elf. Oleh karena itu, kami memperoleh persahabatan dengan suku elf. Sampai batas tertentu, kita bisa mendapatkan beberapa item dari suku elf. Namun, ini tidak berarti para elf mempercayai kita sepenuhnya. Mereka selalu memusuhi manusia. Ratu elf adalah eksistensi tertinggi di suku elf. Setiap tetes darah di suku elf adalah inti dari alam, dan ratu elf khususnya. Terlebih lagi, para elf sendiri sebagian terbuat dari energi, jadi mereka hanya memiliki sedikit darah di tubuh mereka. Ratu elf mungkin memiliki kurang dari seratus tetes darah di seluruh tubuhnya, dan ini setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menginginkan tiga tetes darah ratu elf, dapat dikatakan bahwa Anda akan melawan seluruh ras elf. Kecuali jika Anda bisa berjuang untuk masuk dan mengalahkan ratu elf pada akhirnya, kecil kemungkinan Anda akan mendapatkannya. Zhou Weiking akhirnya mengerti mengapa sangguan Sue'er begitu terkejut dan khawatir ketika dia mendengar bahwa dia akan mendapatkan darah ratu elf. Sepertinya tidak mungkin mendapatkan darah ratu elf dengan damai. Tanpa ragu, sangguan Sue'er berkata, itu hampir mustahil. Selain itu, jika saya membawa Anda ke tanah tertutup suku elf sebagai anggota istana hamparan surga, saya khawatir bahkan persahabatan antara istana hamparan surga dan suku elf akan berakhir. Bahkan mungkin menyebabkan para elf semakin membenci manusia. Jadi, Xiao Pang, kamu harus berhati-hati dengan masalah ini. Biasanya, sangguan Sue'er akan menelpon Zhou Weiking. Namun, ketika dia memanggilnya Xiao Pang, Zhou Weiking merasa sedikit mati rasa di sekujur tubuhnya. Seketika, senyum muncul di wajahnya. Jangan khawatir, aku bukan orang yang ceroboh. Sue'er, berdasarkan pemahamanmu tentang suku elf, seberapa kuatkah mereka? Setelah hening sejenak, sangguan Sue'er berkata, saya tidak takut melukai kepercayaan diri Anda. Suku elf adalah penjaga alam, dan mereka dilahirkan dengan energi alam. Setiap anggota suku elf adalah pejuang yang lahir alami. Mereka mahir menggunakan busur dan anak panah, dan mereka setidaknya telah menguasai empat atribut alam air, api, tanah, dan angin. Beberapa elf yang lebih kuat bahkan bisa menguasai atribut terang dan kegelapan. Setidaknya ada puluhan elf di suku elf yang bisa menguasai kenam elemental atribut. Bisakah Anda bayangkan, seberapa kuat puluhan elf yang memiliki atribut yang sama dengan senior long? Adapun seberapa kuat basis kultifasi ratu elf, kami tidak tahu. Namun, di zaman kuno, ratu elf selalu setara dengan kaisar naga. Setelah mendengar kata-kata sangguan suer, wajah sangguan feer dan sangguan bing er menjadi pucat, seberapa kuat keberadaan yang setara dengan kaisar naga. Tingkat dewa surgawi, setidaknya itu akan menjadi pembangkit tenaga heavenly god tier. Hati Zhou Weiking tenggelam. Namun, apakah dia benar-benar akan menyerah? Tentu saja jawabannya tidak. Junior masternya telah berusaha keras untuk akhirnya membuat desain gulungan peralatan konsolidasi ini. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya karena itu. Dapat dikatakan bahwa Duan Tianlang telah berkorban terlalu banyak untuknya. Jika dia tidak dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi ini, mungkin Duan Tianlang tidak akan dapat beristirahat dengan tenang bahkan jika dia mati. Ini adalah keinginan terbesar master juniornya. Pada saat yang sama, Zhou Weiking juga berharap dia bisa menjadi lebih kuat. Dia tidak punya pilihan lain. Aku harus pergi ke suku elf. Sue Er, apakah Anda bersedia memberitahu saya di mana tanah tersegel itu? Mata Zhou Weiking dipenuhi dengan tekad. Ketika dia berbicara seperti itu, itu berarti dia telah mengambil keputusan. Sangguan Sue Er menghela nafas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, sangguan Sue Er menghela nafas pelan. Wei King, bisakah kamu memberiku waktu beberapa hari untuk memikirkannya? Zhou Weiking tidak memaksanya. Dia menganggup dengan lembut dan berkata, Sue Er, jangan khawatir. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya akan bertanya pada Paman. Dengan basis kultifasiku saat ini, itu akan menang. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mencapai istana hamparan surga dari sini. Tidak, kamu tidak bisa memberitahu Paman. Sangguan Sue Er dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, dia akan menghentikanmu dulu. Namun, Wei King, aku harap meskipun kita benar-benar pergi ke tanah tersegel suku elf, kita akan mencoba untuk berdamai. Jangan bertindak gegabu, oke. Zhou Weiking menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku berjanji padamu. Menunggu beberapa hari bukanlah apa-apa bagi Zhou Weiking. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan bagian ke-10 dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Selama dia menyelesaikan helm terakhir, set purging ground tanpa cincin miliknya akan lengkap. Adapun seperti apa jadinya dengan penambahan bagian ke-11, itu adalah masalah masa depan. Jika dia bisa memakai set pembersih tanah tanpa cincin 10 bagian, kekuatan Zhou Weiking pasti akan meroket lagi. Lagi pula, bahkan Dewa Gunung Salju Surgawi Lord Sue Ao, Tian's God Van Kui Sing Heavenly Spirit Set hanya memiliki 10 buah. Apa yang membuat Zhou Weiking merasa aneh adalah ketika ketiga bersaudara sangguan kembali, mereka memanggil Tian Er dan penyihir kecil pergi. Zhou Weiking awalnya ingin berkulit tebal dan mengikuti mereka, tetapi mereka semua mendorongnya. Situasi seperti ini membuat Zhou Weiking merasa sakit sekaligus bahagia. Dia berharap kelima wanita itu bisa rukun sehingga halaman belakang rumahnya tidak goyah. Namun, dia juga takut mereka akan mengeroyoknya. Siapa yang bisa dia sakiti? Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Zhou Weiking memutuskan untuk berkultivasi selama sehari untuk menstabilkan basis kultivasinya. Besok, dia akan menyelesaikan konsolidasi bagian ke-10 dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Zhou Weiking makan malam bersama lima teman dekat wanita dan keluarganya. Yang mengejutkannya adalah setelah makan malam, di bawah desakan empat wanita lainnya, penyihir kecil benar-benar menundukkan kepalanya dan mengikutinya ke kamarnya, mengutak atik pakaiannya. Melihat wajah patuh huyuhan, wajahnya sedikit memerah saat dia mengikutinya ke kamarnya dan menutup pintu dengan hati-hati. Mata Zhou Weiking membelalak. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah, apakah ini ujian dari kelima wanita itu? Sejak mereka datang ke sini, kulit penyihir kecil jelas jauh lebih baik. Zhou Weiking juga menggunakan sein energi miliknya untuk membantunya memulihkan tubuhnya beberapa kali. Wajah merah mudanya memerah. Di antara lima wanita, penyihir kecil adalah yang termuda, tidak jauh lebih tua dari Zhou Weiking. Selain itu, dia terlihat seperti gadis kecil. Penampilannya yang pemalu membuatnya terlihat lebih menyenangkan. Zhou Weiking bertanya ragu-ragu, Yuhan, apa yang kamu lakukan? Kepala penyihir kecil hampir terkubur di dadanya, dan dia tergagap kakak Suer dan kakak Feier memintaku untuk menjagamu. Zhou Weiking adalah pria yang cerdas, dan karena dia sudah banyak bicara, jika dia masih tidak mengerti, dia tidak akan cocok untuk menjadi penerus God Iskondrel dan Drunkenrock. Berjalan ke depan, Zhou Weiking memegang tangan kecilnya dan menariknya kepelukannya, menyeringai sambil berkata, Hehehe, jangan bilang kalian berdua sudah setuju untuk mengubah orang untuk menemaniku setiap hari. Tidak, bukan itu. Penyihir kecil dengan cepat menggelengkan kepalanya. Melihatnya sekarang, dia tidak memiliki tampilan heroik yang dia miliki ketika dia hampir menyebabkan tim pertempuran Feili Musnah. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis kecil pemalu di sebelah. Lalu apa itu? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Penyihir kecil berkata dengan lembut, kakak Feier berkata, dia memintaku untuk melakukan percobaan denganmu. Kali ini, Zhou Weiking akhirnya mengerti. Sangguan Suer dan sangguan Feier ingin menguji apa yang dia katakan di awal hari. Mungkinkah? Jika dia bisa membantu mereka menerobos ke panggung Raja Surgawi setelah itu, mereka benar-benar bersedia. Sementara hatinya terbakar oleh gairah, mata Zhou Weiking menjadi dingin, jelas tidak senang. Sepertinya pesonanya tidak sebesar tingkat kultifasinya. Itu tidak benar. Tidak peduli berapa banyak Suer dan Feier ingin meningkatkan tingkat kultifasi mereka, mereka seharusnya tidak memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Dengan pemahamannya tentang mereka, sangguan Suer dan sangguan Feier bukanlah orang-orang seperti itu, dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Namun, pada titik ini, Zhou Weiking tidak terlalu memikirkannya. Lagipula, seekor anak domba kecil telah mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya, bagaimana mungkin dia tidak memakannya. Dengan seringai nakal di wajahnya, Zhou Weiking memeluk penyihir kecil saat mereka berjalan ke tempat tidur dan duduk. Menempatkan tubuhnya yang lembut dan hampir tanpa bobot di pangkuannya, dia menyeringai dan berkata, Yui Han, apakah kamu tahu eksperimen apa yang mereka minta untuk kamu lakukan? Bab 795 Zhou Weiking terkekeh dan berkata, itu karena kamu meremehkan kekuatan suamimu. Tahukah Anda berapa banyak pembangkit tenaga neraka merah darah yang kita hadapi hari itu? Meskipun dia telah memberitahu semua orang tentang pertempuran dengan pembangkit tenaga neraka merah darah, dia tidak memberitahu mereka berapa banyak dari mereka yang datang. Tentu saja, dia tidak mengetahuinya pada saat itu, tetapi dia memiliki penilaiannya sendiri. Dia tidak berani memberitahu mereka karena dia takut para wanitanya akan khawatir. Ketika pertempuran dimulai, gelombang energi yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh Master Beth Surgawi di bawah tier Raja Surgawi. Empat kaisar Surgawi datang dari neraka merah darah hari itu. Basis kultifasi terendah berada di sekitar tingkat kaisar Surgawi tingkat menengah, dan dua di antaranya berada di tingkat puncak. Selain itu, ada delapan pembangkit tenaga Heavenly King Tier dan beberapa pembangkit tenaga Heavenly Zong Tier. Anda melihat hasilnya hari itu. Kami menang sepenuhnya, dan orang terpenting dalam kemenangan itu adalah saya. Ketika mereka mendengar Zongawi King menyebutkan jumlah pembangkit tenaga listrik dari neraka merah darah, kedua wanita itu tertegun. Meskipun mereka telah memperkirakan jumlah pembangkit tenaga neraka merah darah hari itu, mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak dari mereka. Setelah itu, mereka juga tidak mengharapkannya. Bagaimanapun, Zongawi King dan yang lainnya telah menang sepenuhnya dalam pertempuran itu. Menurut mereka, musuh tidak boleh terlalu kuat. Zongawi King tersenyum tipis dan berkata, Setelah pertempuran itu, saya juga telah menjadi kaisar langit. Biarkan saya jujur kepada Anda. Sekarang, bahkan jika saya menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, saya mungkin tidak akan kalah. Apalagi yang bisa saya lakukan tidak menekan sekte Iblis Surgawi. Sangguan Sue R menggelengkan kepalanya dengan lembut. Keterkejutan di matanya berangsur-angsur digantikan oleh ekspresi yang rumit. Dahulu kala, Zongawi King bukanlah siapa-siapa, dan dia adalah pewaris tanah suci nomor satu di dunia. Perbedaan status keduanya bisa dikatakan seperti langit dan bumi. Namun, hanya dalam beberapa tahun saja, dia sudah memiliki kemampuan untuk membangun Sainland. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga terlalu mengejutkannya. Zongawi King saat ini adalah seseorang yang hanya bisa mereka kagumi. Dia mampu melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Itu benar. Tentu saja, dia memenuhi syarat untuk membangun Sainland. Terlebih lagi, Sainland ini tidak lemah sama sekali. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang berapa banyak master permata-enam permata yang ada di resimen tanpa tandingan, hanya saja jumlah master permata tingkat tinggi tidak sedikit. Zongawi King, enam kaisar Surgawi tertinggi, dan kaisar Iblis adalah tiga kaisar agung Surgawi. Ada juga enam raja Surgawi dari sekte Iblis Surgawi, termasuk calon Raja Surgawi Sangguan Bing Er dan Raja Surgawi Tingkat Dewa Duan Tianlang. Dapat dikatakan bahwa sekte tanpa tanding Zongawi King telah memenuhi semua persyaratan tanah suci. Di belakangnya, dia juga mendapat dukungan dari kekaisaran Tiamong, yang baru saja menggandakan wilayahnya. Ratusan ribu tentara bisa dikerahkan kapan saja. Zongawi King saat ini tanpa sadar telah menjadi eksistensi puncak di benua itu. Sangguan Feir tidak sependiam Sangguan Sue Er, dan dia melingkarkan lengannya di leher Zongawi King. Xiaopang, aku tidak pernah menyangka kamu begitu kuat. Zongawi King membelai wajahnya yang cantik dengan lembut. Feir, Er, ini sulit bagimu beberapa tahun terakhir ini. Jangan khawatir, aku pasti akan menebusnya untukmu di masa depan. Mulai sekarang, saya tidak akan dipisahkan dari kalian semua dengan mudah. Saya telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini juga. Grand Tournament of Saint Lens yang akan diadakan dalam waktu setengah tahun akan menjadi momen bagi Peerless Sek untuk bersinar. Apakah Anda memilih untuk tinggal di istana hamparan surga atau bergabung dengan Sekte Peerless? Saya tidak keberatan. Sangguan Feir terkikik tanpa ragu. Tentu saja aku ingin bergabung dengan Sekte Peerless. Aku adalah istri dari pemimpin Sekte. Selain itu, saya ingin menjadi kepala instruktur dari Sekte Peerless. Bagaimana menurutmu? Zongawi King tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja, tidak masalah. Saat dia berbicara dengan Sangguan Feir, tatapannya sudah tertuju pada Sangguan Suer. Secara alami, Sangguan Suer tahu apa yang dia lihat. Dia menghela nafas pelan dan berkata, kamu sudah memenangkanku dari paman sulung. Apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Zongawi King melepaskan Sangguan Feir dan berjalan ke depan untuk menarik Sangguan Suer ke dalam pelukannya. Tentu saja aku perlu bertanya padamu karena aku tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun. Bahkan jika Anda ingin kembali dan mengambil aliposisi penguasa istana dari Istana Hamparan Surga, saya akan tetap mendukung Anda. Namun, jika itu masalahnya, saya pasti akan memimpin Sekte tanpa tanding untuk mencaplok Istana Hamparan Surga dalam waktu 10 tahun dan membiarkan Anda kembali ke sisi saya. Kalimat terakhir Zongawi King sangat mendominasi. Baik Sangguan Suer dan Sangguan Feir bisa merasakan aura tertinggi dan kuat darinya. Aura ini tidak menindas tetapi merupakan karakteristik khusus. Mereka tidak akan pernah meragukan keaslian kata-kata Zongawi King. Sangguan Suer sedikit gemetar dan memelototinya dengan marah. Dia berkata, Bukankah kamu memaksaku untuk melakukan ini? Zongawi King terkekeh. Itu berbeda. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah kapan Anda akan sempurna dengan saya. Mengapa kita tidak melakukannya bersama-sama? Oke. Pergi ke neraka. Kedua gadis itu mengangkat kaki mereka pada saat yang sama dan menendang seseorang. Pada saat ini, fluktuasi energi yang dahsyat datang dari langit. Mereka bertiga menatap langit pada saat bersamaan. Cahaya putih keperakan pekat bercampur dengan cahaya hijau redup bergegas menuju Sangguan Bing Air dengan hirup pikuk. Samar-samar, sebuah lingkaran cahaya dipancarkan dari tengah dada Sangguan Bing Air. Warna halo itu sangat aneh. Bagian tengah berwarna putih keperakan sedangkan lapisan terluar berwarna hijau. Itu terlihat mirip dengan Starcrux Saint Nucleus Core milik Zongawi King ketika dia berada di Heavenly King Tier. Namun, Saint Nucleus Core tidak dikelilingi oleh Saint Energy melainkan win atribute Heavenly Energy. Namun, energi surgawi atribut angin sekarang bercampur dengan halo putih keperakan. Itu sangat indah. Di tengah pil Saint Elixir, ada lingkaran cahaya kemasan samar. Sudah selesai, Zou Wei King maju selangkah dan sudah berada di udara. Dia berdiri 100 meter dari Sangguan Bing Air. Dia tidak terlalu dekat dengan Sangguan Bing Air karena dia takut auranya akan mempengaruhi penyerapan terakhir Sangguan Bing Air. Tanpa diragukan lagi, Sangguan Bing Air juga telah menjadi Raja Surgawi. Zou Wei King diam-diam merasakan fluktuasi energi dari tubuh Sangguan Bing Air. Dengan basis kultivasi dan keakrabannya dengan Saint Energy, dia dengan cepat membuat penilaiannya sendiri. Setelah 15 menit penuh, Sangguan Bing Air perlahan membuka matanya di udara. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya hijau perak yang redup. Pada saat ini, dia mengeluarkan perasaan halus. Seolah-olah dia telah menyatu dengan angin di udara dan terbang bebas di udara. Sayap di punggungnya ditarik. Dengan sedikit goyangan dari tubuhnya yang halus, Sangguan Bing Air telah melompat ke pelukan Zou Wei King. Kegembiraan yang datang dari lubuk hatinya terlihat jelas. Siaopang, aku sudah melakukannya. Aku sudah melakukannya. Aku juga sudah naik level. Zou Wei King memeluknya dan menundukkan kepalanya untuk mencium keningnya. Selamat, Bing Air. Keduanya turun dari langit dan mendarat di samping Sue Air dan Fe Air. Sangguan Bing Air dengan cepat melepaskan tangan Zou Wei King dengan malu-malu. Siaopang, inti-inti surgawiku sepertinya sangat aneh. Aku merasa seperti bisa menyatu dengan udara. Apa yang terjadi? Meskipun Sangguan Bing Air telah memadatkan inti-inti surgawinya, dia merasa bahwa dia tidak tahu banyak tentangnya. Zou Wei King terkekeh dan berkata, dalam arti tertentu, itu seharusnya tidak disebut inti-inti surgawi. Itu seharusnya inti-inti-inti. Hanya saja tidak semurni Sein Nucleus Core. Anda tidak memiliki atribut Sein. Saat Anda memadatkan Sein Nucleus Core Anda, Anda mengandalkan Sein Energy yang saya suntikkan ke Anda. Namun, Sein Nucleus Core Anda tidak akan terkubur karena itu. Jadi, Sein Nucleus Core Anda adalah perpaduan dari wind dan Sein Energy. Jadi, itu berkembang. Oleh karena itu, angin yang Anda kendalikan bukan lagi atribut angin tradisional. Itu adalah angin dengan kekuatan penciptaan. Sederhananya, atribut angin Anda tidak akan takut dengan atribut penghancuran darah merah neraka. Jangkauan dan kekuatan angin yang dapat Anda kendalikan juga akan melampaui Raja Surgawi atribut angin biasa. Adapun cara menggunakannya, Anda harus menjelajahinya secara perlahan. Meskipun bukan Sein Nucleus Core yang sebenarnya, ia masih memiliki beberapa karakteristik dari Sein Nucleus Core. Ini dianggap sebagai inti nukleus Sein kecil. Dikombinasikan dengan atribut angin Anda, sebut saja inti-inti-inti roh-roh angin. Sangguan binger menganggupkan kepalanya dengan patuh, senyum lembut di wajahnya. Sangguan Suer dan Sangguan Feier iri. Sangguan Feier pergi ke sisi Zhou Wei King dan mengguncang lengan kanannya. Aku tidak peduli. Aku juga ingin menjadi Raja Surgawi. Kamu harus membantuku. Sangguan Suer tidak bisa menahan tawa. Rasa dingin di wajahnya meleleh seperti angin musim semi. Gadis bodoh? Menurutmu Raja Langit itu apa? Apa menurutmu menjadi Raja Langit itu mudah? Zhou Wei King terkekeh. Meskipun tidak mudah menjadi Raja Surgawi, kita berada di pihak yang sama. Tidak akan sulit bagi kita untuk menerobos menjadi Raja Surgawi. Saya memiliki metode paling langsung yang dapat membantu Anda menerobos menjadi Raja Surgawi dalam waktu singkat. Ketika dia mengatakan itu, tidak hanya Sangguan Feier, tetapi bahkan Sangguan Suer tidak bisa tidak tergerak. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatapnya dengan antisipasi. Zhou Wei King berkata dengan serius, metode ini sebenarnya sangat sederhana. Selama kamu melakukannya denganku, kamu akan dapat segera menerobos. Pergi ke neraka. Sangguan Feier mengerahkan seluruh kekuatannya dan ingin membuang Zhou Wei King. Sayangnya, Zhou Wei King saat ini bukan lagi Zhou Xiaopang yang bisa dia buli sesuka hati. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Sangguan Suer memandang Zhou Wei King dan tidak bisa menahan amarahnya. Kamu hanya memiliki hal-hal buruk di pikiranmu. Zhou Wei King berkata dengan ekspresi salah, bagaimana hal-hal buruk? Mengapa Anda tidak bertanya kepada binger apakah tingkat kultivasinya akan meningkat ketika dia melakukannya dengan saya? Selain itu, saya sudah menjadi kaisar langit sekarang. Selama saya lebih memperhatikan ketika kita melakukan itu dan menggunakan metode paling langsung untuk mentransfer esensi energi suci ke dalam tubuh Anda, kita benar-benar dapat menembus keseimbangan Yin dan Yang. Aku tidak berbohong padamu. Mengapa Anda tidak mencobanya? Jika Anda gagal, saya akan menerima hukuman apapun. Sangguan Feier hendak setuju ketika sangguan Suer menariknya dan berbisik. Bisakah kita mencobanya? Jika kami mencoba, kami akan melepaskannya dengan mudah. Sangguan Feier akhirnya tersadar. Dia memandang Zhou Wei King dengan malu dan meninjunya beberapa kali. Zhou Wei King berkata tanpa daya, kamu tidak bisa menyalahkanku karena tidak membantumu. Bagaimana dengan ini? Penyihir kecil dan aku akan mencobanya untukmu nanti. Anda dapat kembali ketika Anda melihat hasilnya. He he, jika Anda menyukai pekerjaan ini, silakan datang ke Kidian.com untuk memilih saya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Bab 796 Dia tidak berbohong. Dengan peningkatan basis kultivasinya, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk Saint Energy yang paling murni. Dapat dikatakan bahwa dia telah melepaskan diri dari kategori manusia. Jika mereka menyatu dengannya, mereka pasti akan mendapat banyak manfaat darinya. Sangguan Feier memutar matanya ke arahnya, kakak benar, pikiranmu dipenuhi dengan hal-hal kotor. Aku akan mengabaikanmu. Zhou Wei King terkekeh dan berkata kepada sangguan Sueer, Sueer, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah Anda tahu di mana tanah tertutup suku elf? Hah, apa katamu? Sangguan Sueer tidak bereaksi pada awalnya. Namun, ekspresi kaget segera muncul di wajahnya. Bagaimana kamu tahu tentang suku elf? Sangguan Feier dan sangguan Bing-er yang berdiri di samping tampak bingung. Jelas bahwa mereka tidak tahu tentang keberadaan suku elf. Zhou Wei King mengangkat bahu dan tidak menyembunyikan apapun, Guru Junior memberi tahu saya bahwa istana hamparan surga terkait dengan suku elf. Junior Master telah meneliti desain kesebelas dari set pembersih tanah tanpa cincin. Namun, tinta konsolidasi membutuhkan darah ratu elf sebagai salah satu bahan baku terpenting. Oleh karena itu, saya harus pergi ke tanah tertutup suku elf untuk mencari darah ratu elf. Sueer, jika sulit bagimu, aku akan pergi ke istana hamparan surga dan bertanya pada ayah atau paman kita. Sangguan Sueer menggelengkan kepalanya dengan lembut, Wei King, aku bisa memberitahumu di mana tanah tersegel itu. Namun, aku tidak ingin kamu pergi. Mengapa? Zhou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan Sueer berkata, Karena tanah tertutup suku elf tidak berbahaya. Namun, tujuanmu sangat berbahaya. Zhou Wei King menatapnya dengan heran, menunggunya untuk melanjutkan. Sangguan Sueer berkata, Reproduksi suku elf mirip dengan suku naga. Ini sangat lambat. Itu sebabnya mereka ditekan oleh kita manusia. Namun, setelah bertahun-tahun, suku elf menjadi kuat kembali. Istana hamparan surga kita memiliki beberapa hubungan dengan suku elf. Namun, itu hanya saling menguntungkan. Kami berjanji untuk tidak membiarkan negara manusia menyerang tanah tertutup suku elf. Oleh karena itu, kami mendapatkan persahabatan dari suku elf. Sampai batas tertentu, kita bisa mendapatkan beberapa item milik suku elf. Namun, ini tidak berarti para elf mempercayai kita sepenuhnya. Mereka selalu memusuhi manusia. Ratu elf adalah eksistensi tertinggi di suku elf. Setiap tetes darah di suku elf adalah inti dari alam, dan ratu elf khususnya. Terlebih lagi, para elf sendiri sebagian terbuat dari energi, jadi mereka hanya memiliki sedikit darah di tubuh mereka. Ratu elf mungkin memiliki kurang dari 100 tetes darah di seluruh tubuhnya, dan ini setelah akumulasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menginginkan 3 tetes darah ratu elf, dapat dikatakan bahwa Anda akan melawan seluruh ras elf. Kecuali jika Anda bisa berjuang untuk masuk dan mengalahkan ratu elf pada akhirnya, kecil kemungkinan Anda akan mendapatkannya. Zou Wei Qing akhirnya mengerti mengapa Sangguan Sue'er begitu terkejut dan khawatir ketika dia mendengar bahwa dia akan mendapatkan darah ratu elf. Sepertinya tidak mungkin mendapatkan darah ratu elf dengan damai. Tanpa ragu, Sangguan Sue'er berkata, itu hampir mustahil. Selain itu, jika saya membawa Anda ke tanah tertutup suku elf sebagai anggota istana hamparan surga, saya khawatir bahkan persahabatan antara istana hamparan surga dan suku elf akan berakhir. Bahkan mungkin menyebabkan para elf semakin membenci manusia. Jadi, Xiao Pang, kamu harus berhati-hati dengan masalah ini. Biasanya, Sangguan Sue'er akan menelpon Zou Wei Qing. Namun, ketika dia memanggilnya Xiao Pang, Zou Wei Qing merasa sedikit mati rasa di sekujur tubuhnya. Seketika, senyum muncul di wajahnya. Jangan khawatir, aku bukan orang yang ceroboh. Sue'er, berdasarkan pemahamanmu tentang suku elf, seberapa kuatkah mereka? Setelah hening sejenak, Sangguan Sue'er berkata, saya tidak takut melukai kepercayaan diri Anda. Suku elf adalah penjaga alam, dan mereka dilahirkan dengan energi alam. Setiap anggota suku elf adalah pejuang yang lahir alami. Mereka mahir menggunakan busur dan anak panah, dan mereka setidaknya telah menguasai empat atribut alam air, api, tanah, dan angin. Beberapa elf yang lebih kuat bahkan bisa menguasai atribut terang dan kegelapan. Setidaknya ada puluhan elf di suku elf yang bisa menguasai ke-6 elemental atribut. Bisakah Anda bayangkan, seberapa kuat puluhan elf yang memiliki atribut yang sama dengan senior long? Adapun seberapa kuat basis kultifasi ratu elf, kami tidak tahu. Namun, di zaman kuno, ratu elf selalu setara dengan kaisar naga. Setelah mendengar kata-kata sangguan Sue R, wajah sangguan Fe R dan sangguan Bing R menjadi pucat, seberapa kuat keberadaan yang setara dengan kaisar naga. Tingkat Dewa Surgawi, setidaknya itu akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Hati Zhou Weiking tenggelam. Namun, apakah dia benar-benar akan menyerah? Tentu saja jawabannya tidak. Junior masternya telah berusaha keras untuk akhirnya meneliti desain gulir peralatan konsolidasi ini. Dia bahkan hampir kehilangan nyawanya karena itu. Dapat dikatakan bahwa Duan Tianlang telah berkorban terlalu banyak untuknya. Jika dia tidak dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi ini, mungkin Duan Tianlang tidak akan dapat beristirahat dengan tenang bahkan jika dia mati. Ini adalah keinginan terbesar master juniornya. Pada saat yang sama, Zhou Weiking juga berharap dia bisa menjadi lebih kuat. Dia tidak punya pilihan lain. Aku harus pergi ke suku elf. Sue R, apakah Anda bersedia memberitahu saya di mana tanah tersegel itu? Mata Zhou Weiking dipenuhi dengan tekad. Ketika dia mengatakan itu, itu berarti dia telah mengambil keputusan. Sangguan Sue R menghela nafas secara diam-diam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Mengangkat kepalanya untuk melihatnya, sangguan Sue R menghela nafas pelan, Wei King, bisakah kamu memberiku waktu beberapa hari untuk memikirkannya? Zhou Weiking tidak memaksanya. Dia menganggup dengan lembut dan berkata, Sue R, jangan khawatir. Jika kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya akan bertanya pada Paman. Dengan basis kultifasiku saat ini, itu akan menang, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mencapai istana hamparan surga dari sini. Tidak, kamu tidak bisa memberitahu Paman. Sangguan Sue R dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, dia akan menghentikanmu dulu. Namun, Wei King, aku harap meskipun kita benar-benar pergi ke tanah tersegel suku elf, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk berdamai. Jangan bertindak gegabu, oke. Zhou Weiking menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku berjanji padamu. Menunggu beberapa hari bukanlah apa-apa bagi Zhou Weiking. Dia juga membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan bagian ke-10 dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Selama dia menyelesaikan helm terakhir, set purging ground tanpa cincinnya bisa dianggap lengkap. Adapun seperti apa jadinya dengan penambahan bagian ke-11, itu adalah masalah masa depan. Jika dia bisa memakai set pembersih tanah tanpa cincin 10 bagian, kekuatan Zhou Weiking pasti akan meroket lagi. Lagi pula, bahkan Dewa Gunung Salju Surgawi Lord Sue Ao, Tian's God Van Kui Sing Heavenly Spirit Set hanya memiliki 10 buah. Apa yang membuat Zhou Weiking merasa aneh adalah ketika ketiga bersaudara sangguan kembali, mereka memanggil Tian Er dan penyihir kecil pergi. Zhou Weiking awalnya ingin berkulit tebal dan mengikuti mereka, tetapi dia dengan suara bulat didorong oleh mereka. Situasi seperti ini membuat Zhou Weiking merasa sakit sekaligus bahagia. Dia berharap kelima wanita itu bisa rukun sehingga halaman belakang rumahnya tidak goyah. Namun, dia juga takut mereka akan bekerja sama untuk menghadapinya. Siapa yang mampu dia sakiti? Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Zhou Weiking memutuskan untuk berkultivasi selama sehari-hari ini untuk menstabilkan basis kultivasinya. Besok, dia akan menyelesaikan konsolidasi bagian ke-10 dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Penerjema, Atlas Studios Editor, Atlas Studios Zhou Weiking makan malam bersama lima teman dekat wanita dan keluarganya. Yang mengejutkannya adalah setelah makan malam, di bawah desakan empat wanita lainnya, penyihir kecil benar-benar menundukkan kepalanya dan mengikutinya ke kamarnya, mengutak atik pakaiannya. Melihat Wu Yuhan yang berperilaku baik, yang wajahnya agak merah saat dia mengikutinya ke kamarnya dan menutup pintu dengan hati-hati, mata Zhou Weiking membelalak. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah, apakah ini ujian dari kelima wanita itu? Sejak mereka tiba, kulit penyihir kecil jelas jauh lebih baik. Zhou Weiking juga menggunakan sane energinya untuk membantunya memulihkan tubuhnya beberapa kali. Wajahnya yang halus memerah. Di antara lima wanita, penyihir kecil adalah yang termuda, tidak jauh lebih tua dari Zhou Weiking. Selain itu, dia terlihat seperti gadis kecil. Penampilannya yang pemalu membuatnya terlihat lebih menyenangkan. Zhou Weiking bertanya ragu-ragu, Yuhan, apa yang kamu lakukan? Kepala penyihir kecil hampir terkubur di dadanya, dan dia tergagap, kakak Sue R. dan kakak Fe R. memintaku untuk menjagamu. Zhou Weiking adalah pria yang cerdas, dan karena dia sudah banyak bicara, jika dia masih tidak mengerti, dia tidak akan cocok untuk menjadi penerus God Eye Scoundrel dan Drunken Rock. Berjalan ke depan, Zhou Weiking memegang tangan kecilnya dan menariknya kepelukannya, menyeringai sambil berkata, hehehe, jangan bilang kalian berdua sudah setuju untuk mengubah orang untuk menemaniku setiap hari. Tidak, bukan itu. Penyihir kecil dengan cepat menggelengkan kepalanya. Melihatnya sekarang, dia tidak memiliki tampilan heroik yang dia miliki ketika dia hampir menyebabkan tim pertempuran Fae Limusnah. Sebaliknya, dia tampak seperti gadis kecil pemalu di sebelah. Lalu apa itu? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Penyihir kecil berkata dengan lembut, kakak Faeer berkata, dia memintaku untuk melakukan percobaan denganmu. Kali ini, Zhou Weiking akhirnya mengerti. Sangguan Suer dan sangguan Faeer ingin menguji apa yang dia katakan di awal hari. Mungkinkah, jika dia bisa membantu mereka menerobos ke panggung Raja Surgawi setelah itu, mereka benar-benar bersedia. Sementara hatinya terbakar oleh gairah, mata Zhou Weiking menjadi dingin, jelas tidak senang. Sepertinya pesonanya tidak sebesar tingkat kultifasinya. Itu tidak benar. Tidak peduli berapa banyak Suer dan Faeer ingin meningkatkan tingkat kultifasi mereka, mereka seharusnya tidak memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Dengan pemahamannya tentang mereka, sangguan Suer dan sangguan Faeer bukanlah orang-orang seperti itu, dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Namun, pada titik ini, Zhou Weiking tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, seekor anak domba kecil telah mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya, bagaimana mungkin dia tidak memakannya. Dengan seringai nakal di wajahnya, Zhou Weiking memeluk penyihir kecil saat mereka berjalan ke tempat tidur dan duduk. Menempatkan tubuhnya yang lembut dan hampir tanpa bobot di pangkuannya, dia menyeringai dan berkata, Yui Han, apakah kamu tahu percobaan apa yang mereka ingin kamu lakukan? Bab 797 Mendengar pertanyaan Zhou Weiking, wajah penyihir kecil semakin memerah. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku. Aku tidak tahu. Zhou Weiking berkata dengan benar, Kamu berbohong. Kamu akan dihukum karena berbohong. Ah. Saat dunia berputar, penyihir kecil sudah ditekan di tempat tidur oleh pria yang agak berat. Melihat wajah yang mendekat dengan seringai, detak jantung penyihir kecil tiba-tiba meningkat menjadi tiga kali kecepatan normalnya. Tangan kecilnya mengepal menjadi kepalan kecil, dan dia menutup matanya dengan erat, tidak berani menatapnya. Namun, pada saat ini, selain antisipasi dan kegugupan di hatinya, dia tidak merasakan penolakan sama sekali. Di ruangan lain, Sangguan Suer, Feier, Bing Er, dan Tianer duduk bersama. Sangguan Feier memandang Bing Er dan Tianer dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Dia berkata, Jika kita melakukan itu dengannya, dapatkah kita benar-benar meningkatkan kultifasi kita? Tianer memutar matanya ke arahnya dan berkata, Ini adalah ke-21 kali kamu bertanya. Mengapa Anda tidak mencobanya dan Anda akan tahu? Sangguan Feier tersipu. Aku malu. Ini semua salah siaupang yang bodoh itu. Dia bersikeras pergi ke suku elf tanpa alasan. Kalau tidak, kami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Suku elf sangat berbahaya. Jika kita tidak meningkatkan kultifasi kita, bagaimana kita bisa membantunya? Apa menurutmu ini ide buruk yang pria itu buat? Tianer terkikik dan berkata, Jangan beri aku itu. Biarku lihat. Anda sudah bersedia untuk waktu yang lama. Anda tidak bisa lebih bersedia. Kami sudah saling kenal begitu lama. Apakah Anda ingin saya mengajari Anda beberapa gerakan untuk membuatnya patuh? Saat dia mengatakan itu, dia mendekat ke telinga sangguan Feier dan membisikkan beberapa patah kata padanya. Seketika, wajah sangguan Feier memerah seolah-olah dia terlalu banyak minum anggur. Kamu, kamu, kamu jahat sekali. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Kak, Tianer menggertaku. Wajah sangguan Sueer tidak kalah merahnya dengan wajah sangguan Feier. Meskipun Tianer telah merendahkan suaranya, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya dengan kultivasi mereka? Tianer terkikik dan berkata, Jangan lihat betapa malunya kamu sekarang. Cepat atau lambat, kamu akan disiksa oleh orang jahat itu. Jika Anda tidak percaya kepada saya, tanyakan pada Bing Er. Jangan, jangan tanya aku, aku tidak tahu apa-apa. Sangguan Bing Er menundukkan kepalanya karena malu. Namun, melihat ekspresinya, jelas bahwa dia telah mengkonfirmasi kata-kata Tian. Sangguan Sueer dan sangguan Feier bertukar pandang, dan keduanya hanya bisa tersipu. Di dalam hati mereka, mereka semua memiliki ide untuk memanfaatkan Zhou Xiaopang. Selain membantunya pergi ke suku elf untuk meningkatkan kultivasi mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pemikiran lain. Di dalam hati mereka, Zhou Weiking sudah menjadi laki-laki mereka, dan memberinya hal yang paling berharga dari mereka, bukankah itu hanya untuk semakin mengikat hatinya? Selain itu, Tian Er, Bing Er, dan bahkan penyihir kecil telah melakukan hal semacam itu dengannya, dan mereka semua khawatir jika mereka tidak mengizinkannya untuk dekat dengan mereka, apakah perasaannya terhadap mereka akan memudar? Meskipun tampaknya tidak adil, dia telah jatuh cinta dengan pria jahat itu. Jika Zhou Weiking tahu apa yang mereka pikirkan, dia mungkin akan sangat senang karena lipatan bunga kerisan akan mekar. Dini hari Domba kecil yang lemah itu perlahan terbangun dari mimpi indahnya di bawah belayan sepasang tangan besar yang panas. Dari rona merah di wajahnya, orang bisa tahu bahwa situasi tadi malam cukup intens. Bahkan sekarang, sisa rasa itu masih tertinggal. Sebenarnya, kecerdasan penyihir kecil tidak kalah dari gadis-gadis lain. Meskipun dia terlihat rapuh dan lemah, bagaimanapun juga dia adalah master permata surgawi tujuh permata, dan fisiknya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan gadis biasa manapun. Malam itu, dia sangat lembut dan lembut, membiarkan Zhou Weiking bersenang-senang, dan setelah malam yang penuh siksaan, dia sangat bersemangat. Baiklah, berhentilah bermain-main. Aku baru saja tertidur sebentar, dan kamu di sini untuk menyiksaku lagi. Penyihir kecil membenamkan kepalanya di dadanya, tidak berani menatapnya. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, Kamu rubah kecil yang menggoda, kamulah yang merayuku. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk itu? Siapa yang menggodamu? Wu Wu. Penyihir kecil mengangkat kepalanya dengan ketidakpuasan, tetapi pada saat berikutnya, bibir merahnya sekali lagi disegel oleh Zhou Weiking. Namun, matanya sudah terbuka lebar. Zhou Weiking menyadari ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat melepaskan bibir merahnya. Ada apa? Yue Han. Wu Yuan melihat cahaya terang di ruangan itu dan berkata dengan heran, ini sudah pagi. Oh tidak, oh tidak, mereka masih menungguku untuk kembali. Apa yang harus saya lakukan? Ini semua salahmu. Saat dia mengatakan itu, dia memukul dada lebar Zhou Weiking beberapa kali. Kemudian, dia berbalik dan membalik tubuhnya, dengan cepat mengenakan pakaiannya dan berlari keluar. Kamu gadis bodoh, ini sudah pagi. Bagaimana mereka bisa menunggumu bangun? Zhou Weiking menariknya kembali. Dengan tubuhnya yang kuat, meski tidak tidur selama sebulan, dia tidak akan merasa lelah sama sekali. Saat ini, dia masih menginginkan lebih. Penyihir kecil memohon belas kasihan, biarkan aku pergi, suamiku yang baik. Jika aku tidak kembali, mereka akan menyalahkanku. Zhou Weiking merasakan gatal di hatinya ketika mendengar dia memanggilnya, Hubi yang baik, tetapi pada akhirnya, dia tetap membiarkannya pergi. Pada titik ini, dia sudah berfantasi tentang mendapatkan tempat tidur besar untuk dirinya sendiri di masa depan. Jika dia bisa tidur dengan mereka semua, hehehe, bagaimana rasanya? Penyihir kecil berlari kembali ke kamarnya, dan sebelum dia masuk, dia menabrak Tianer. Tianer menatapnya dengan main-main, dan tertawa pelan, Kamu pasti sangat bahagia sampai lupa rumahmu. Anda membuat kami menunggu Anda sampai larut malam. Penyihir kecil berkata dengan malu, Aku. Aku tertidur. Maaf. Sekarang, dia tidak lagi memiliki mood untuk bertarung dengan Tianer. Tianer sudah mengandung anak Zhou Weiking, dan selain fakta bahwa dia mengolah sane energi dengan Zhou Weiking, dia tanpa sadar menjadi orang dengan status tertinggi di antara lima wanita. Tianer terkikik dan mendorongnya ke kamar, Tunggu di sini, Aku akan memanggil mereka. Setelah beberapa saat, ketiga saudari sangguan semuanya dipanggil. Sangguan Sueer lebih pendiam, tetapi sangguan Feyer tidak sabar untuk bertanya, Penyihir kecil, Bagaimana? Apa itu bekerja? Penyihir kecil tertegun sejenak, dan kemudian dia bereaksi, Tersipu, Aku. Aku lupa merasakannya, Tunggu sebentar. Tadi malam terlalu gila, dan dia memang lupa merasakan apa yang terjadi di antara mereka. Yang dia rasakan hanyalah dia seperti perahu kecil di tengah lautan badai, terus-menerus ditinggalkan dan jatuh, mengembara di antara puncak dan lembah ombak. Sekarang sangguan Feyer bertanya, dia akhirnya ingat bahwa dia masih memiliki misi percobaan. Dengan pikiran, tubuh penyihir kecil menyala, dan lapisan tipis cahaya kemasan kemerahan menyebar dari tubuhnya. Ah, apa ini? Penyihir kecil terkejut menemukan bahwa energi surgawi aslinya telah berubah, menjadi kental dan kental, dan ada energi besar yang dia tidak tahu keberadaannya. Bersamaan dengan pelepasan energi surgawinya, tujuh set permata surgawinya juga dilepaskan. Itu masih tujuh permata surgawi. Sangguan Feyer sedikit kecewa, dan berkata dengan sedikit penyesalan. Namun, di saat berikutnya, terjadi perubahan pada tubuh penyihir kecil. Di bawah infus energi surgawi emas kemerahan, tujuh set permata surgawi miliknya berubah warna menjadi emas kemerahan. Kemudian, ekspresi penyihir kecil berubah, dan dia duduk bersila di tanah dengan panik. Energi emas kemerahan di sekitar tubuhnya berfluktuasi dengan hebat, dan semua permata surgawinya bersinar terang. Aura kehidupan yang kaya, aura gelap, dan aura jahat dilepaskan secara bergantian, bersinar terang. Basis kultivasi empat gadis lainnya lebih tinggi dari penyihir kecil, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasi penyihir kecil meningkat pesat. Apakah itu benar-benar mungkin? Sangguan Suer dan Sangguan Feier saling memandang, dan kedua wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tianer adalah orang yang paling memahami kemampuan Zhou Weiking, dan dia terkekeh, tentu saja itu mungkin. Saint Energy Galaxia Bajingan itu telah berevolusi menjadi nebula Saint Energy, dan dia tidak akan pelit dengan kita. Faktanya, dia tidak perlu melakukan apapun, selama dia mengubah semua energi surgawi di tubuh Yue Han menjadi energi suci nebula yang berevolusi, dengan kemurnian dan kepadatan energi suci, itu secara alami akan menyebabkan perubahan kualitatif pada basis kultivasi penyihir kecil. Saya khawatir peningkatan kali ini tidak akan kecil. Bukankah aku sudah memberitahu kalian kemarin? Dia benar, jika kamu menyatu dengannya, di bawah situasi di mana Yin dan yang bertemu, kamu akan menuai manfaat terbesar. Sangat mungkin bagimu untuk menerobos ke tingkat Raja Surgawi. Sederhananya, Siaopang kami adalah tonik terbaik di dunia saat ini. Aku sudah memikirkannya, dan jika kita ingin dia berhenti bergaul dengan gadis lain, kita harus bekerja sama untuk memerasnya. Siapa yang pergi malam ini? Setelah mengajukan pertanyaan terakhir, wajah Tianer terlihat nakal. Dia mendekati sangguan Feyer, dan memeluknya sambil terkekeh, atau kalian berdua. Siaopang sangat kuat dalam aspek itu, dan saya khawatir Anda tidak akan bisa menanganinya sendirian saat berhubungan seks. Tianer, kamu sangat nakal. Secara alami, Zhou Weiking tidak tahu apa yang dibicarakan kelima gadis itu. Faktanya, dia tidak melakukan apapun dengan sengaja tadi malam. Namun, ketika dia memiliki hubungan intim dengan mereka, mereka secara alami akan dipengaruhi oleh nebula sein energy di tubuhnya. Energi sein halus antara langit dan bumi terus-menerus menempat tubuh Zhou Weiking, bahkan saat dia bernapas. Ketika dia sedang akrab dengan penyihir kecil, energi sein nebula secara alami akan memasuki tubuh penyihir kecil dan mengasimilasi energi surgawi aslinya. Selain itu, penyihir kecil telah menerima cukup banyak esensi Zhou Weiking tadi malam. Setelah malam siksaan, seluruh tubuhnya secara alami dipenuhi dengan nebula sein energy. Selain itu, orang tidak boleh lupa bahwa perbedaan antara penyihir kecil dan ketiga bersaudara sangguan adalah bahwa dia juga memiliki atribut sein. Meskipun atribut jahatnya tidak lengkap, dia masih memiliki beberapa atribut sein dalam dirinya. Jauh lebih mudah baginya untuk menerima nebula sein energy milik Zhou Weiking. Setelah mandi, Zhou Weiking pergi mencari kelima gadis itu untuk sarapan. Namun, dia tidak berharap menemukan mereka. Tak satupun dari kelima gadis itu ada di sana, dan dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bab 798 Dia tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya setelah sarapan. Dengan statusnya saat ini di kerajaan Tiangong, tidak ada yang berani mengganggunya jika dia tidak mau. Zhou Weiking tidak mencari teman dekat wanitanya. Secara alami, dia bisa menebak bahwa gadis-gadis ini memiliki beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan dengannya. Secara alami, sangguan Suer dan sangguan Feier tidak ingin melihatnya, dan mereka terlalu pemalu. Apakah akan ada seseorang yang datang untuk menemaniku malam ini? Hati Zhou Weiking gatal saat memikirkan hal ini. Dia menatap ke langit dan menghela nafas. Aku kesepian. Aku kesepian. Aku gatal. Setelah melampiaskan emosinya, dia menutup pintu. Dia masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini. Itu untuk menyelesaikan konsolidasi terakhir dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Meskipun dia memiliki nebula sane energy dan sangat familiar dengan consolidated equipment scrolls, dia masih sedikit gugup saat ini. Sebagai master tingkat dewa, dia secara alami tahu apa artinya menyelesaikan satu set lengkap set legendaris. Setidaknya itu akan menggandakan kekuatan set legendaris. Terutama karena set purging ground tanpa cincinnya adalah set sepuluh potong, itu yang paling cocok untuk atribut kekuatannya. Setelah selesai, orang bisa membayangkan peningkatan yang akan terjadi padanya. Dia telah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Tentu saja, ini dari sudut pandangnya. Jika master bat surgawi lainnya mendengar ini, mereka mungkin ingin memukulinya. Sudah kurang dari sepuluh tahun sejak Zhou Weiking mulai berkultivasi. Namun, dia akan mengenakan bagian terakhir dari set legendaris. Dia tidak berani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melakukannya di masa depan. Namun, itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya di dunia Heavenly Batmaster. Dia dengan hati-hati mengeluarkan kotak kayu yang berisi gulungan peralatan konsolidasi terakhir dan meletakkannya di atas meja di depannya. Ekspresi wajah Zhou Weiking menjadi serius. Dia berbalik dan membungkuk dengan hormat ke arah kediaman guru mudanya sebelum membuka kotak kayu di depannya. Kertas peralatan konsolidasi yang digunakan untuk gulungan peralatan konsolidasi ke-10 sedikit lebih besar daripada gulungan peralatan konsolidasi biasa. Ini karena pola di atasnya terlalu rumit. Sebelum Zhou Weiking menjadi kaisar surgawi, dia yakin bahwa dia tidak dapat membuat gulungan peralatan konsolidasi seperti itu bahkan dengan bantuan waktu, energi spasial, dan energi suci. Teknik yang dibutuhkan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan eksternal. Ini adalah buah dari usaha keras Paman Master. Zhou Weiking memegang gulungan itu di tangannya, dan dengan pikiran, 11 pasang permata surgawi terbang dalam bentuk spiral. 11 pasang permata surgawi hampir memenuhi pergelangan tangannya, dan fluktuasi sane energi yang kuat telah menutupi seluruh ruangan dalam lapisan emas kemerahan yang redup. Mungkin itu karena gulir peralatan konsolidasi di tangan Zhou Weiking telah merasakan sane energi Zhou Weiking, itu benar-benar mulai memancarkan cahaya emas gelap yang redup. Pada saat yang sama, 9 permata fisik yang telah dikonsolidasikan oleh Zhou Weiking dengan set legendaris, Head Ground No Handle, mulai bersenandung pelan. Seolah-olah memanggil kedatangan pendamping terakhirnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Zhou Weiking tidak ragu lagi dan akhirnya mengambil langkah terakhir. Permata fisik ke-11 yang mewakili basis kultifasinya di tingkat kaisar surgawi terbang keluar, dan diam-diam bangkit di bawah cahaya emas kemerahan yang berkilauan. Kemudian, pergelangan tangan Zhou Weiking bergetar, dan matanya bersinar terang. Gulir peralatan konsolidasi di tangannya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya emas gelap, dan langsung menuju permata fisik. Fluktuasi sane energi yang kuat tiba-tiba naik dengan hebat di dalam ruangan. Pada saat ini, bahkan jika seseorang ingin mengganggu Zhou Weiking, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali basis kultifasi mereka lebih kuat darinya. Tanpa sadar, enam kaisar surgawi tertinggi Long Sia telah tiba di luar pintu Zhou Weiking. Dia bahkan membawa bangku kecil, duduk di samping. Tangan kirinya memegang termos anggur, sementara tangan kanannya menjentikkan kacang ke dalam mulutnya. Dari kelihatannya, dia tidak bisa lagi santai. Namun, jika ada yang berani mendekati tempat ini, mereka pasti akan diurus oleh formasi enam jalan surgawi tertinggi yang membuat enam kaisar langit tertinggi terkenal. Kembali ketika Zhou Weiking hanya berada di basis budidaya satu atau dua permata, mengkonsolidasikan permata fisiknya sudah menjadi hal yang mudah baginya. Pada saat itu, dia mengandalkan beberapa atributnya dan kemampuan garis keturunan Dark Demon God Tiger untuk berhasil mengkonsolidasikan permata fisiknya hanya dengan menggunakan satu gulungan peralatan konsolidasi. Saat ini, dia mengandalkan nebula Sein Energinya. Sein Energi adalah genesis energi. Meskipun Sein Energi Zhou Weiking tidak semurni anak dalam kandungan Tianer, itu sudah dianggap sebagai energi yang sangat murni di dunia ini. Dengan bantuan nebula Sein Energi, mengkonsolidasikan permata fisiknya tidak menjadi masalah sama sekali. Satu jam berlalu dalam sekejap mata, Longxia sedang duduk di luar, dan dia tiba-tiba berhenti minum. Dia berdiri dengan tiba-tiba dan melihat ke arah kamar Zhou Weiking. Tatapannya yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi berseri-seri. Sebagai pemilik Hiltless Sky Purging Set, tentunya dia ingin melihat seperti apa lengkapnya Ringless Ground Purging Set itu. Pada saat ini, tidak ada lagi fluktuasi energi yang datang dari kamar Zhou Weiking. Pintu terbuka, dan sosok tinggi Zhou Weiking muncul di garis pandang Longxia. Guru, Zhou Weiking secara alami tahu bahwa Longxia ada di luar. Dia berjalan keluar dengan senyum di wajahnya. Namun, Longxia bisa melihat di balik senyumnya, ada juga kegembiraan yang tertahan. Selesai. Longxia bertanya dengan tidak sabar. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, apakah ada kemungkinan muridmu gagal? Saya menantikan gulungan ke-11 yang semakin dikembangkan oleh guru muda sekarang. Mengkonsolidasikan gulungan ke-10 adalah sepotong kue untukku. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menyombongkan diri? Cepat dan lepaskan. Biarkan saya melihat seperti apa set Purging Ground tanpa cincin ini. Satu set baju besi legendaris yang lengkap secara alami berbeda dari hanya memiliki bagian. Tidak hanya keseluruhan bentuk berubah sampai batas tertentu, tetapi juga akan melepaskan warna aslinya. Sama seperti set pembersih tanah tanpa cincin Longxia, warna aslinya adalah perak cemerlang. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, Guru, jangan cemburu. Perhatikan baik-baik. Saat dia mengatakan itu, cahaya kemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Zhou Weiking. Peralatan konsolidasinya aura pelindung dewa benar-benar berubah warna, dari emas gelap asli menjadi emas cerah. Setelah itu, potongan-potongan dari set pembersihan tanah tanpa cincin muncul di tubuhnya satu per satu. Setiap bagian dari set pembersih tanah tanpa cincin adalah kombinasi dari kekuatan dan keindahan. Cahaya kemasan yang menyilaukan bersinar, dan cahaya kemasan yang menyilaukan bergabung menjadi satu. Longxia bergumam dengan mulut ternganga, ini sebenarnya emas. Itu terlalu mencolok. Ya, set pembersihan tanah tanpa cincin Zhou Weiking pasti bisa digambarkan sebagai mencolok. Ketika semuanya muncul di tubuh Zhou Weiking, udara di sekitar tubuh Zhou Weiking dengan jelas menunjukkan tanda-tanda runtuh dengan sendirinya. Ketika tubuh Zhou Weiking bergerak secara tidak sengaja, lapisan hitam samar akan muncul di ruang di sekitar tubuhnya. Itu jelas penampakan lubang hitam setelah ruang terbelah. Ini adalah salah satu efek khusus dari set pembersihan tanah tanpa cincin setelah selesai. Jika tubuh seseorang selalu dikelilingi oleh lapisan ruang yang mirip dengan lubang hitam, bagaimana mungkin serangan musuh tidak berkurang. Pada set purging ground tanpa cincin yang sudah selesai, ada juga pola yang sebelumnya tidak ada. Pada armor emas cerah, pola ini sebenarnya berbentuk mawar. Disertai dengan tampilan nuansa emas yang berbeda, set baju zirah legendaris ini bahkan lebih cantik. Ini jelas merupakan armor legendaris terindah yang pernah dilihat longsia. Bahkan set roh surgawi penaklub dewa dari penguasa gunung salju surgawi, Sueao Tian, tidak seindah perangkat pembersi tanah tanpa cincin milik Zhou Weiking. Apa yang lebih mencolok adalah setelah set selesai, sebenarnya ada jubah merah besar yang tergantung di punggung Zhou Weiking. Penampilan itu tidak bisa lagi digambarkan mencolok. Dengan baju besi emas cerah dan jubah merah tua, kemanapun dia pergi, dia pasti akan menjadi pusat perhatian. Guru, tidakkah menurutmu aku seperti matahari yang menyilaukan yang membuat semua lampu lainnya redup? Zhou Weiking berkata dengan bangga. Longsia berkata dengan tidak sabar, jangan beri aku itu. Matahari apa, kamu lebih seperti bunga ekor anjing. Palu kekuatan dewa ganda di tangan Zhou Weiking juga telah berubah. Palu yang awalnya besar kini menjadi lebih besar. Ada juga wajah menangis bergantian dan wajah tersenyum pada mereka. Tepat di atas palu, ada juga jejak bunga mawar. Melihat sepasang palu, Longsia sedikit malu untuk menunjukkan palu oktagonalnya. Dibandingkan dengan set pembersihan tanah tanpa cincin, set pembersihan tanah tanpa cincinnya seperti milik ibu tiri. Pola mawar ini harus ditinggalkan oleh senior yang menciptakan set pembersih tanah tanpa cincin saat dia mengungkapkan cintanya kepada kekasihnya. Suara emosional Duan Tianlang bisa terdengar. Tanpa sadar, dia juga tiba di luar kamar Zhou Weiking. Sebagai master tingkat dewa, bagaimana mungkin dia tidak merasakan fluktuasi energi ketika set legendaris selesai. Zhou Weiking membungkuk dengan hormat kepada Duan Tianlang, guru muda, terima kasih. Duan Tianlang terkekeh dan berkata, set pembersihan tanah tanpa cincin ini terlihat sangat heroik bagimu. Jangan dengarkan gurumu. Saya percaya bahwa Anda akan dapat melepaskan kekuatannya dengan sempurna. Saat kita menyelesaikan bagian ke-11, bahkan set infinitum tanpa batas harus dikesampingkan. Zhou Weiking menggerakkan palu di tangannya sedikit. Tiba-tiba, sekitarnya berkelebat dengan cahaya hitam. Itu adalah adegan runtuhnya ruang angkasa. Setelah set pembersihan tanah tanpa cincin selesai, peningkatan kekuatannya terlalu menakutkan. Itu sangat menakutkan sehingga ruang tidak bisa menahannya. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan apapun yang ingin menyerangnya akan kesulitan melewati tingkat kekuatan ini. Long Xia memandang Duan Tianlang dengan sedih, Duan tua, aku cemburu. Cepat dan bantu aku membuat bagian ke-10 dari set pembersihan tanah tanpa cincin. Bagaimana menurutmu? Duan Tianlang memutar matanya dan berkata, Apakah menurutmu itu mudah? Anda bisa mengirim saya ke peti mati saya. Dibandingkan dengan set pembersihan tanah tanpa cincin, saya tidak lagi tertarik dengan set pembersihan tanah tanpa cincin Anda. Tahan saja. Apakah kamu memiliki kemanusiaan? Tidak. Jika Anda menyukai pekerjaan ini, silakan datang ke Kidian.com untuk memilih saya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Bab 799 Melihat pertengkaran mereka berdua, Zhou Weiking menyingkirkan set pembersihan tanah tanpa cincin miliknya. Dia melihat ke langit dan mengambil napas dalam-dalam. Awan di langit bergetar hebat saat dia menarik napas. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Di dunia ini, aku adalah Kaisar. Zhou Weiking mengucapkan selamat tinggal kepada tuannya dan guru junior. Dia berlari keluar untuk menemukan tempat yang luas untuk beradaptasi dengan perubahan di set pembersihan tanah tanpa cincin. Ia baru kembali ke kediamannya saat langit mulai gelap. Dia mencari sesuatu untuk dimakan tetapi dia masih tidak melihat kelima gadis itu. Mungkinkah Yuehan tidak mendapat manfaat dari Sane Energy? Itu tidak mungkin. Dia hanya berada di basis kultivasi permata ke-7. Itu seharusnya membantunya menerobos ke permata ke-8. Zhou Weiking berpikir dalam hati saat dia kembali ke kamarnya. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, rasa bahagia yang luar biasa menghantamnya. Di dalam ruangan, ketiga saudari sangguan ada di sana. Mereka duduk bersama dan saling berbisik. Ketika mereka melihat Zhou Weiking masuk, ketiga gadis itu tersipu. Sangguan Suer dengan cepat berdiri dan menarik sangguan Bing Er. Keduanya terbang keluar ruangan. Bagaimana mungkin Zhou Weiking tidak mengerti mengapa mereka melakukan itu? Secara alami, dia tidak akan menghentikan mereka. Dia mengizinkan mereka untuk menutup pintu setelah mereka pergi. Sangguan Feier duduk di sana dengan kepala tertunduk. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti iblis kecil istana hamparan surga. Dia sangat malu bahkan lehernya merah. Zhou Weiking tidak terburu-buru. Dia melepas mantelnya dan menyisihkannya. Dia kemudian berjalan ke sisinya dan duduk. Cantik, apa yang kamu lakukan di sini? Zhou Weiking bertanya sambil menyeringai. Sangguan Feier memutar tubuhnya dan menghindari tangannya yang hendak menyentuhnya. Jangan sentuh aku, kau sangat menyebalkan. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Hehehe, bukankah kamu di sini untuk menggangguku? Feier, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Jangan khawatir, aku akan sangat lembut. Sangguan Feier mengangkat kepalanya dan menunjukkan tatapan yang menyedihkan. Tuan, apakah Anda benar-benar lembut? Darah binatangnya mendidih. Ketika Zhou Weiking mendengarnya memanggilnya, Tuan, nafsunya langsung mencapai puncaknya, dan dia menerkamnya seperti harimau menerkam harimau. Sangguan Feier terkikik, dan dengan memutar tubuhnya, dia memanfaatkan sepenuhnya fleksibilitas superiornya, benar-benar melarikan diri dari serangan Zhou Weiking. Tunggu sebentar, Sangguan Feier menghentikan Zhou Weiking. Zhou Weiking berkedip dan mencondongkan tubuh ke depan lagi. Bisakah kamu tidak menunggu lagi, Feier? Aku tidak tahan lagi. Sangguan Feier berkata dengan putus asa, Lihatlah wajah mesumu. Katakan padaku, apakah kamu dan penyihir kecil melakukannya sepanjang malam? Zhou Weiking menganggup tanpa sadar. Sangguan Feier mendengus dan berkata, Kamu wanita, aku pasti tidak akan melepaskanmu hari ini. Tidak apa-apa jika Anda ingin melakukan hal-hal buruk dengan saya, tetapi Anda harus mendengarkan saya. Zhou Weiking berkata tanpa ragu, Ya, yang mulia. Saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Saya tidak akan melawan. Sangguan Feier berkata dengan puas, Itu lebih seperti itu. Berbaringlah di tempat tidur sendiri. Zhou Weiking hampir ngiler saat dia menggunakan skill bling untuk berbaring. Jika Heavenly Beast yang menciptakan skill ini tahu bahwa Zhou Weiking menggunakan skill bling untuk melakukan hal seperti itu, dia mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Dalam sekejap, Sangguan Feier juga naik ke tempat tidur. Namun, dia duduk di atas tubuh Zhou Weiking, meraih dada Zhou Weiking dengan kedua tangan, dan merobek bajunya ke samping dengan kekuatan yang dahsyat. Dia menundukkan kepalanya dan menggigit daging tebal di dadanya. Pantat kecil Sangguan Feier juga menggosok perut bagian bawah Zhou Weiking beberapa kali. Oh, wow. Sangguan Feier, yang bersembunyi tidak jauh dari sana, mendengar suara-suara yang berasal dari ruangan. Dia tidak bisa tidak bertanya pada Sangguan Bing Er di sebelahnya, apa yang mereka lakukan. Mengapa ada serigala yang melolong? Sangguan Bing Er terkikik dan berkata, ya, itu serigala melolong, melolong mesum. Pada saat ini, Zhou Weiking hanya bisa berseru di dalam hatinya. Terlalu liar, terlalu liar. Bahkan Tian Er, yang merupakan harimau roh surgawi ilahi, tidak seliar Sangguan Feier. Dia mencoba memperkosa saya. Ayo, biar badai datang lebih ganas lagi. Karakter Sangguan Feier selalu tidak konvensional. Sebenarnya, dia sudah sangat pemalu, tetapi gadis iblis kecil dari istana hamparan surga ini telah mengubah rasa malunya menjadi inisiatif dan keliaran, membiarkan dirinya memimpin. Sayangnya, dia terlalu tidak berpengalaman, dan pada saat kritis, dia telah menjadi anak domba kecil di mulut harimau. Namun, ini adalah pertama kalinya bagi Sangguan Feier, dan Zhou Weiking dengan sengaja menahan banyak hal. Selama ini, Sangguan Feier dapat dikatakan telah melakukan yang terbaik untuknya. Tanpa bantuannya, Zhou Weiking tidak akan mampu mendirikan batalion tanpa tanding sejak awal. Lagi pula, Zhou Weiking paling berhutang padanya. Dengan demikian, malam itu, Zhou Weiking sangat lembut, memperlakukan Sangguan Feier seperti dia adalah ratunya. Dia bisa dikatakan sangat berpengalaman, dan mengeluarkan 108 gerakannya, kali ini sitar dan sitar berada dalam harmoni yang sempurna. Fajar. Pembohong, kamu pembohong, bagaimana aku menerobos. Aku akan melawanmu sampai mati. Kamu bahkan tidak punya anak, bagaimana kamu menjadi seorang ibu. Aku tidak peduli, aku akan memberitahu adikku, dasar pembohong. Aku tidak berbohong padamu, aku hanya selangkah lagi kan. Perlu Anda ketahui, jika esensinya begitu saja, tidak akan bisa bertahan di tubuh Anda, dan tidak akan mudah untuk ditembus. Harta surgawi seperti saya harus dimakan untuk efek terbaik. Kamu sangat menjijikan, matilah. Saya berbicara kebenaran. Aku bukan manusia jika aku berbohong padamu. Kamu bukan manusia sejak awal. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Saya berbicara kebenaran. Efeknya akan langsung terasa, menerobos dalam sekejap. Bagaimanapun, saya pasti akan pergi ke suku elf kali ini. Saya tidak berani membawa kalian kesana tanpa kultivasi tingkat Raja Surgawi. Kalau tidak, jika ada bahaya, bukankah hatiku akan sakit sampai mati? Kesunyian. Jika kamu berbohong padaku lagi, aku akan menggigitnya untukmu. Aku orang yang baik, mengapa aku berbohong padamu? Huff, huff. Lalu, lalu tutup matamu. Tidak, tutupi kepalamu dengan selimut. Awu, setelah beberapa saat, lolongan serigala terdengar lagi, tapi kali ini agak pengap karena selimut. Sangguan Su'er dan Sangguan Bing'er bangun pagi-pagi dan berlari di dekatnya untuk menunggu Sangguan Fe'er keluar. Mereka kebetulan mendengar lolongan serigala Zou Wei King. Kedua saudara perempuan itu saling memandang. Belum lagi Sangguan Su'er, bahkan Sangguan Bing'er pun sedikit bingung. Mungkinkah sejak tadi malam, mereka saling menyiksa sampai sekarang? Siaopang terlalu banyak, ini adalah pertama kalinya kakak kedua. Kedua gadis itu menunggu di luar pintu selama setengah jam lagi. Tiba-tiba, gelombang sein energi yang kuat datang dari kamar Zou Wei King. Kemudian, mereka jelas merasa bahwa semua energi atmosfer di dunia bergegas menuju kamar Zou Wei King. Ini, mata Sangguan Su'er membelalak kaget. Apakah itu benar-benar berhasil? Gelombang sein energi yang begitu kuat, selain kultivasi diri Zou Wei King, itu hanya bisa. Pada saat ini, Zou Wei King membuka pintu dan berjalan keluar sambil terhuyung-huyung. Wajahnya penuh kepuasan, dan dia tersenyum pada Sangguan Su'er dan Sangguan Bing Er, matanya terutama tertuju pada Sangguan Su'er dengan niat jahat. Bing Er telah mencapai titik kritis, dan dia mulai menerobos. Kalian berdua menjaganya, aku akan pergi makan dulu. Aku lelah membantunya menerobos malam ini. Sangguan Su'er menatapnya, terdiam. Dia pasti akan setuju dengan siapapun yang mengatakan bahwa dia membantu tahap Zou Zou Surgawi tingkat atas untuk menerobos ke tingkat Raja Surgawi. Namun, kata-kata Zou Wei King, mungkinkah dia tidak melakukan hal buruk tadi malam? Dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sangguan Bing Er menatap Zou Wei King, kamu telah mengambil keuntungan dari kami, dan kamu masih berpura-pura tidak bersalah. Lihat dirimu, kamu terlihat sangat segar. Apakah kamu terlihat lelah sama sekali? Zou Wei King berjalan di depan kedua gadis itu, dan ketika dia melewati Sangguan Su'er, dia berbisik, aku akan menunggumu malam ini. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi dengan sangat puas. Kebahagiaan, ini adalah kebahagiaan. Inilah yang dimaksud dengan berkah tersembunyi. Zou Wei King sudah lama tidak dalam suasana hati yang baik. Keluarganya telah diselamatkan, kerajaan Tiamong berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, dan musuh yang kuat telah dikalahkan. Dia juga telah menyelesaikan set legendaris konsolidasi. Sekarang, orang kepercayaannya juga ada di sisinya. Sempurna, dia hanya bisa menggunakan kata sempurna untuk menggambarkan kehidupannya saat ini. Jika bukan karena dia masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, dia benar-benar ingin menikmati hidup seperti ini selamanya. Dia ingin menikahi kelima gadis itu, dan dia akan menjadi tiran lokal di Kekaisaran Tiamong. Namun, berkali-kali, ketika seseorang sangat bahagia, mudah untuk menarik kecemburuan surga, yang menyebabkan beberapa situasi yang tidak terduga. Jika seseorang menggambarkan situasi ini, itu akan disebut kegembiraan yang luar biasa melahirkan kesedihan. Ketika Zhou Weiking kembali ke kamarnya dengan bersemangat setelah sarapan, dia ingin menggoda sangguan Sue R sedikit lagi, dan menunggu untuk menyayangi kakak tertua dari tiga bersaudara sangguan di malam hari. Namun, dia terdiam ketika menyadari bahwa sangguan Sue R sedang duduk di depan pintunya, dan dia juga telah memasuki kondisi meditasi. Energi atmosfer di udara juga dengan gila-gilaan berkumpul di tubuhnya. Mengapa? Astaga! Apa kau mempermainkanku? Saya bahkan belum melakukan apa-apa. Mengapa Anda membiarkannya menerobos? Aku-aku-aku! Ternyata ketika Zhou Weiking pergi untuk sarapan, dia merasakan terobosan adiknya lagi. Dia tidak tahu apakah itu karena si kembar tiga terhubung secara mental, atau karena basis kultivasi sangguan Sue R awalnya lebih tinggi dari milik sangguan Feyer, dia benar-benar langsung mengerti dan memasuki keadaan terobosan di bawah pengaruh rasa malu dan energi eksternalnya. Fluktuasi Namun, ketika Zhou Weiking kembali, dia menyadari masalahnya. Masalahnya terutama dengan sangguan Sue R. Mungkin karena rasa malunya, dia tidak sabar untuk memasuki keadaan terobosan begitu dia mengerti. Namun, dia telah melupakan dua hal terpenting. Pertama, proses penerobosan membutuhkan energi atmosfer dalam jumlah besar. Sekarang, sangguan Feyer juga menerobos, dan dia menerobos lebih awal darinya. Ketika dia menerobos, dia akan mengambil sebagian dari energi atmosfer. Bab 800 Energi Atmosfer Terbatas Dalam Kisaran Tertentu Untuk dua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi untuk menerobos pada saat yang sama, itu hanya mungkin berhasil jika mereka berada di tempat yang diberkati atau memiliki metode khusus untuk mengumpulkan energi atmosfer dari jauh. Namun, situasi mereka saat ini jelas bukan termasuk dalam kisaran ini. Hal lain adalah terobosan sangguan Sue R terlalu terburu-buru, menyebabkan auranya menjadi tidak murni. Selain itu, kemampuan kultivasinya berbeda dengan milik sangguan Feyer. Di bawah pengaruh fluktuasi energi sangguan Feyer, tidak semua atribut di tubuhnya bereaksi. Ini menyebabkan aura energinya sendiri menjadi kacau. Huh, aku belum selesai. Saya tidak dapat mewujudkan impian saya untuk memiliki anak kembar tiga. Zhou Weiking berdiri di samping sangguan Sue R dengan muram, dengan basis kultivasinya, tentu saja, dia tidak akan mempengaruhi sangguan Sue R sama sekali. Melihat alisnya yang cemberut, Zhou Weiking mengangkat tangan kanannya dan melambai ke udara. Berbeda dengan waktu sebelumnya ketika dia memanggil langit berbintang, kali ini, hanya butuh sepersekian detik untuk mengubah siang menjadi malam. Bima Sakti muncul begitu saja. Setelah dipromosikan menjadi kaisar langit, kemampuan Zhou Weiking untuk menggunakan Bima Sakti telah meningkat pesat. Namun, pemandangan spektakuler Bima Sakti yang dia panggil tidak bisa digunakan untuk menyerang musuh secara langsung. Itu harus digunakan bersamaan dengan kemampuannya sendiri. Penggunaannya yang lebih besar adalah dalam aspek tambahan. Bima Sakti tergantung terbalik. Di bawah bimbingan tangan kanan Zhou Weiking, energi atmosfer di udara tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kaya. Ini langsung memecahkan masalah pertama terobosan sangguan Sue R dan sangguan Fe R. Kemudian, tubuh Zhou Weiking bersinar dengan enam warna saat dia melepaskan enam atribut pada saat yang bersamaan. Cahaya bintang emas kemerahan bersinar terang. Energi surgawi di tubuh sangguan Sue R langsung dimobilisasi. Dengan ketukan ringan, sein energi galaksia yang kaya dan murni disuntikkan ke tubuh sangguan Sue R. Itu mengalir langsung ke tengah dadanya di mana inti-inti surgawi dipadatkan. Ini akhirnya memandu terobosannya ke jalan yang benar. Sangguan Bing Er memandang Zhou Weiking yang putus asa dan tidak bisa menahan tawa. Kamu tidak akan bisa melakukan hal buruk, kan? Kakak sangat berbakat. Anda telah menerobos sendiri. Hehe. Zhou Weiking datang ke sisi sangguan Bing Er dengan kejam, menariknya ke dalam pelukannya. Tentu saja, dia tahu bahwa dengan karakter sangguan Bing Er, karena dia tidak perlu lagi melakukan hal-hal buruk bersamanya untuk menerobos dan membantunya, mustahil baginya untuk berhasil dalam jangka pendek. Aku akan membayar hutang kakakku. Malam ini, aku akan memakanmu. Huff. Sangguan Bing Er tidak berniat mengelak sama sekali. Sebaliknya, dia dengan lembut bersandar ke lengan Zhou Weiking. Dia menghargai waktu ketika dia bersamanya. Tidak peduli seberapa dermawannya dia, suaminya telah diambil oleh orang lain. Merasakan kelembutan sangguan Bing Er, garis-garis di wajah Zhou Weiking melembut. Dia mengusap kepalanya dengan penuh kasih, memeluknya dengan lembut, dan merasakan kelembutannya. Terobosan sangguan bersaudara memakan waktu total tiga hari. Ini bahkan dengan bantuan Saint Energy Galaxia milik Zhou Weiking. Karena itu, Heavenly Bow City mengalami tiga hari berturut-turut tanpa siang hari. Namun, perasaan ini tidak menimbulkan kepanikan. Dan, sebaliknya, pemandangan aneh di langit menguntungkan warga sipil kota Busur Surgawi. Lagi pula, dengan galaksia tergantung terbalik, energi atmosfer di kota Busur Surgawi sangat melimpah. Bahkan jika seseorang bukan Heavenly Batmaster, itu tetap bermanfaat bagi tubuh seseorang. Adapun guru manik Surgawi, mereka mengambil kesempatan untuk berkultivasi. Satu hari kultivasi setara dengan beberapa hari kultivasi normal. Empat hari kemudian, di pagi hari. Enam siluet diam-diam naik ke langit di luar Heavenly Bow City, menginjak hampaan saat mereka pergi. Kenam orang ini tentu saja adalah Zhou Weiking dan lima orang kepercayaannya. Selain penyihir kecil, keempat wanita lainnya semuanya telah menembus tingkat Raja Surgawi dan memiliki kemampuan untuk terbang. Di antara mereka, Sangguan Bing Er mengandalkan Wind Spirit Saint Pill. Dalam hal kecepatan terbang, dia sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Penyihir kecil secara alami dibawa oleh Zhou Weiking. Meskipun dia belum menembus ke tingkat Raja Surgawi, dengan bantuan Galaksia Energi Suci Zhou Weiking, dia sudah memasuki tingkat permata ke-9. Dia bahkan tidak berani memikirkan kecepatan kultivasi semacam ini. Saint Energy Galaksia Zhou Weiking memang ajaib. Namun, itu tidak bisa digunakan tanpa henti. Kelima wanita itu adalah yang paling dekat dengannya. Itu sebabnya dia tidak ragu menggunakan energinya. Selama periode waktu ini, Zhou Weiking telah membantu mereka menerobos. Tidak hanya basis kultivasinya tidak membaik, tetapi juga merusak vitalitasnya. Itulah mengapa dia tidak berani membantu penyihir kecil menerobos ke tingkat Raja Surgawi. Dia harus menunggu sedikit lebih lama. Terbang di udara, tatapan Zhou Weiking tertuju pada Sangguan Sue Er dari waktu ke waktu. Ketidakpuasannya terlihat jelas di wajahnya. Namun, Sangguan Sue Er bahkan tidak memandangnya. Dia terbang di depannya dengan ekspresi dingin. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menyadari bahwa ada sedikit senyuman di matanya. Sangguan Fe Er terbang di samping Sangguan Sue Er dan mengabaikan Zhou Weiking. Pria jahat itu benar-benar membuatnya melakukan hal yang sangat buruk tempoh hari. Meskipun pada akhirnya dia berhasil menerobos, Sangguan Fe Er masih tidak bisa menerimanya. Sementara itu, Tian Er dan Sangguan Bing Er terbang bersama. Keempat wanita itu berada di depan. Penyihir kecil masih berada di samping Zhou Weiking. Zhou Weiking mengirim transmisi suara kesangguan Sue Er dari belakang. Sue Er, sebenarnya, jika kami melakukannya, itu akan baik untukmu. Pertama kali adalah yang terbaik. Meskipun Anda telah menembus ke tingkat Raja Surgawi kali ini, masih ada celah besar antara Anda dan tingkat Kaisar Surgawi. Jika kami sering melakukannya, Anda mungkin dapat menembus ke tingkat Kaisar Langit dalam waktu singkat. Pada saat itu, Anda akan dapat memakai set infinitum tanpa batas yang lengkap. Itu set terbaik di dunia. Dengan bantuan set infinitum tanpa batas, kekuatan sekte peerless kita pasti akan meningkat pesat. Sangguan Sue Er berbalik dan memelototinya, Bodoh, bagaimana aku bisa memakai set infinitum tanpa batas? Meskipun istana hamparan surga kita kaya, set infinitum tanpa batas adalah set eksklusif master istana hamparan surga. Hanya master istana hamparan surga yang diizinkan memilikinya. Saya sudah memiliki beberapa set dengan saya sekarang, dan itu sudah merupakan pengecualian. Paman tidak mengizinkan saya memakai sisa set infinitum tanpa batas. Anda sudah memiliki keempatnya, mengapa Anda masih berpikir untuk melakukan hal-hal buruk? Anda harus memikirkan cara menghadapi suku elf terlebih dahulu. Meskipun kekuatan kami meningkat, peralatan konsolidasi kami belum lengkap, dan kami belum menyelesaikan semua penyimpanan keterampilan. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Selain itu, Anda telah berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan membunuh salah satu anggota suku elf. Zhou Weiking tidak marah saat mendengar kata-kata sangguan Sue R. Sebaliknya, dia sangat gembira. Sangguan Sue R mengatakan bahwa dia tidak bisa memakai set infinitum tanpa batas lagi. Ini berarti bahwa dia telah memutuskan untuk tetap di sisinya dan menyerahkan posisi master istana hamparan surga. Meskipun Zhou Weiking telah menebak pikirannya, rasanya berbeda ketika mendengar dari mulutnya. Dia terbang ke depan dan datang ke sisi sangguan Sue R. Zhou Weiking menatapnya dalam-dalam, Sue R, jangan khawatir. Aku akan menangani perangkat legendarismu untukmu. Setelah masalah dengan suku elf ini selesai, saya akan membawa kalian semua untuk berpartisipasi dalam turnamen agung tanah suci. Setelah turnamen, kita akan kembali ke Heaven's Expanse Palace. Kenapa kita kembali? Zhou Weiking terkekeh, tentu saja, kami akan kembali untuk melamar pernikahan. Kami akan mengirimkan beberapa hadiah pertunangan sementara kami melakukannya. Kalian bertiga secantik bunga, saya sudah menikah dengan harta paling berharga dari istana hamparan surga. Bagaimana saya bisa tahan untuk tidak mengirimkan hadiah pertunangan yang nilainya cukup? Zhou Weiking tidak mengirimkan kata-katanya melalui transmisi suara. Karena alasan ini, beberapa wanita lainnya dapat mendengarnya dengan jelas. Sangguan Feyer berkata dengan kesal, bagaimana kamu bisa begitu baik? Saya pikir Anda akan meminta mahar. Zhou Weiking tertegun sejenak. Dia berpikir, Feyer ini benar-benar cacing gelang di perutku. Dia tersenyum masam, Feyer, tidak bisakah kamu memahamiku dengan baik? Bagaimana Anda tahu apa yang saya pikirkan? Sangguan Feyer mendengus, dengan karaktermu yang malang, apa menurutmu aku tidak mengenalmu? Sejak kapan Anda rela menderita kerugian? Zhou Weiking terkekeh, momo-momong, aku meminta mas kawin untuk kalian semua. Karena istana hamparan surga menikahkan putri mereka, mereka setidaknya harus melengkapi mereka dengan peralatan lengkap. Tidak terlalu berlebihan untuk membekali kalian semua dengan set legendaris dan menyimpan beberapa keterampilan, bukan? Sangguan Feyer tidak mengatakan apa-apa. Jelas bahwa dia setuju dengan kata-kata Zhou Weiking. Zhou Weiking menatap sangguan Suer dan berkata, untuk set infinitum tanpa batas milik Suer, aku punya caraku sendiri. Tidak ada yang mutlak. Saya yakin selama saya menunjukkan ketulusan yang cukup, Paman mungkin bisa membuat pengecualian. Sangguan Suer berkata dengan lembut, Xiaopang, kamu tidak perlu melakukan terlalu banyak untukku. Paling-paling, saya akan meminta tiga master tier dewa untuk membantu saya menghapus set infinitum tanpa batas dan memilih set legendaris lainnya. Tidak perlu untuk itu. Percayalah pada suamimu, Zhou Weiking segera menolak rencananya. Benar-benar lelucon. Sejak muda, sangguan Suer telah berkultivasi dengan set infinitum tanpa batas sebagai yayasannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan terbesarnya adalah mengandalkan set infinitum tanpa batas. Jika dia berganti ke set legendaris, bisa dibayangkan dampaknya pada dirinya. Bagaimana mungkin Zhou Weiking membiarkan hal itu terjadi? Suer, sekarang kita sedang dalam perjalanan, kamu bisa memberitahuku tentang situasi suku elf. Meskipun sangguan Suer telah setuju untuk membawa Zhou Weiking untuk mencari suku elf, dia tidak memberitahu Zhou Weiking di mana tanah tertutup suku elf berada. Sangguan Suer mengangguk ringan dan berkata, tanah tersegel suku elf ada di timur, di perbatasan antara kekaisaran Baopo dan kerajaan Miao. Itu cukup jauh dari kerajaan Tiangong kita. Bahkan lembah cinta di kekaisaran Baopo, yang jaraknya hanya beberapa meter, tidak mengetahui lokasi persisnya. Zhou Weiking berpikir sejenak dan berkata, tanah tersegel suku elf, apakah itu berarti suku elf disegel di dalam atau ada lapisan segel di luar yang mencegah manusia masuk. Sangguan Suer menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak juga. Jika seperti yang Anda katakan, suku elf pasti sudah ditemukan oleh manusia sejak lama. Tidak mungkin bagi mereka untuk beristirahat dengan damai selama bertahun-tahun. Sederhananya, tanah tertutup suku elf sama dengan alam spasial kilau kita. Itu adalah dunia paralel yang dibangun di benua kita dengan kekuatan besar. Jika Anda menyukai pekerjaan ini, silakan datang ke kidian.com untuk memilih saya. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar saya. Terima kasih telah menonton!